Kita masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan secara hikmat lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, Bapak dan Ibu mohon untuk ditunggu sebentar karena Pak Kepala sedang menuju lokasi. Kebetulan Bapaknya masih ada agenda yang lain. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelumnya nanti akan disampaikan bahwa untuk penerima akuisisi akan ada update testimoninya, yaitu akan dilakukan melalui langsung dengan Zoom Meeting ini akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Bambang Supono, MPD, selaku Dekan FKIP Universitas Jember. Dan oleh Bapak dan oleh Bapak Ahmad Fahroji, selaku Direktur Balai Pustaka. Dan yang lainnya, Bapak dan Bapak dan Bapak dan GMPI akan dilakukan secara virtual melalui video. Selanjutnya juga oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Berau dari Kalimantan Timur dengan video dan video testimoni dari Erlangga Esa Laksamana sebagai penerima insentif akuisisi. Baik, Bapak dan Ibu. Aku izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Untuk informasi terkait program akuisisi pengetahuan lokal BRIN dapat diakses di https.2.linkktr.ee.akuisisi BRIN. Dan akses informasi seputar terbitan video, kegiatan, dan acara penerbit BRIN lainnya di media sosial yang terdapat pada bio Instagram at penerbit.brin dan di link ktr.ee.akuismering penerbit underscore BRIN. Dan Bapak dan Ibu juga dapat membaca buku elektronik terbitan penerbit BRIN di https.2.slash penerbit.brin.go.id slash press dan katalog. Dan saya juga menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara seris ya. Dan untuk kegiatan berikutnya akan seris kedua dengan topik webinar penjaringan konten pengetahuan lokal dalam bentuk audio visual akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2023. Dan webinar seri ketiga dengan topik webinar penjaringan konten pengetahuan lokal dalam bentuk buku pada tanggal 15 Februari 2023. Jadi jangan lupa Bapak atau Ibu untuk dapat mencatat tanggalnya dan dapat berpartisipasi kembali. Baik, mari kita dengarkan pembukaan dan arahan dari Bapak Laksana Trihandoko selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada Pak Handoko, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Kian, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Semua Kebajikan. Yang saya hormati Prof. Agus Zaryonon, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, dan juga Pak Ayom, Direktur RMPI di DFRI BRIN, dan juga rekan-rekan, teman-teman, keluarga besar BRIN, dan juga para hadirin ya, dimanapun berada, yang hadir secara virtual. Jadi, kita patut bersyukur, hari ini kita akhirnya melakukan kick-off program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Jadi, skema akuisisi pengetahuan lokal ini adalah skema yang sangat menarik dan sangat penting ya, bagi negara kita. Dan ini menjadi salah satu dari sembilan skema yang ada di Deputi Fasilitasi. Dan secara khusus ini dikelola oleh Direkturat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN, ya, RMPI, yang dibawah Direkturnya Pak Ayom. Jadi, sejak awal, jadi program akuisisi pengetahuan lokal ini memang ditujukan untuk kita melakukan tidak sekedar inventarisasi, tetapi yang penting adalah menggali, memperkaya, dan mendokumentasikan, ya, baik dalam bentuk audiovisual maupun dalam bentuk cetak. Dan itulah yang dibuka untuk publik siapapun, ya, tidak peduli usia, ya, bisa anak-anak, adik-adik sekolah, bisa mahasiswa, bisa juga orang tua, ya, yang sudah pensiun, bahkan dan sebagainya, ya. Dan dengan target obyek yang juga sangat luas, ya, bisa bagaimana menceritakan senderatari yang ada di daerahnya, yang memang sudah ada sejak, nggak tahu saya mungkin 100 tahun atau puluhan tahun yang lalu, gitu, dikemas, itu dilihat filosofi apa dari senderatari itu, gerakannya seperti apa, kemudian itu di video, ya, kan, secara detail, ya, ditambah-tambah informasi-informasi yang menjadi latar belakang dari cerita itu, ya. Bisa juga nanti ada yang, apa, melihat spesies baru, ya, tumbuhan baru, atau hewan yang mungkin nggak begitu dikenal di tempatnya, ya, Atau bisa juga, apa, local wisdom semacam, oh, dulu orang dari daun ini ditambah dengan biji itu, dengan cara tertentu, kemudian itu bisa menjadi obat, misalnya, ya. Dan di situ tidak perlu ada proses pembuktian ilmiahnya, ya, jadi justru kita ingin mendokumentasikan, ya, local knowledge, local wisdom, ya, pengetahuan lokal, pengetahuan nenek moyang kita itu, yang tadinya itu diketahui secara turun-menurun, kepok tular, secara lisan, itu menjadi sesuatu yang tertulis, ya, gitu. Dan tidak perlu dibuktikan secara ilmiah, tidak, ya. Tetapi nanti informasi-informasi itulah yang kita harapkan bisa memberikan ide, memotivasi, menginspirasi, ya, para periset, atau siapapun nanti, ya, ke depan, mungkin bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa 100 tahun lagi, bahkan, ya, itu, apa, memanfaatkannya untuk, ya, tentu berbasis riset, ya, kemudian memanfaatkannya untuk mengembangkan sesuatu yang memang sifatnya, itu, apa, scientifically proven, ya, jadi bisa terbukti secara ilmiah, wah, ini memang ternyata punya kandungan, apa, yang penting, yang bisa memiliki potensi menjadi obat, dan seterusnya, ya, gitu. Jadi karena kita yakini dan kita percaya bahwa kekayaan-kekayaan nenek moyang kita itu, ya, itu memang mengandung kearifan-kearifan lokal, ya, gitu. Dan kita nanti pada gilirannya itu yang harus disaintifikasi, kalau memang secara saintifik berbukti, ya, disaintifikasi, dan kemudian memang betul bisa dimanfaatkan secara luas. Dan bisa mungkin menjadi produk unggulan Indonesia ke depan, gitu ya. Jadi ini suatu perjalanan panjang, ya, program akusisi pengetahuan lokal ini, ya, perjalanan panjang dari mimpi besar kita bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, ya, kaya akan keragaman, keragaman budaya, keragaman kuliner, keragaman, apa, ras, keragaman bahasa, dan sebagainya, itu memiliki potensi, ya, kreativitas-kreativitas, ya, yang sebenarnya itu bisa diinspirasi oleh kekayaan budaya yang beradal dari nenek moyang kita itu, ya. Dan tentu, BRIN, ya, untuk menyokong dan mendukung, ya, apa namanya, upaya tersebut, kita akan membeli lepas, ya, membeli lepas, HAEDAR, ya, istilahnya, gitu, dari audiovisual, dari cetakan yang Bapak-Ibu, apa, usulkan itu, untuk kemudian kita buka menjadi, apa, public domain, ya, yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi, tidak hanya berisat BRIN, tapi juga bisa oleh guru-guru, oleh, apa, mahasiswa, adik-adik sekolah, dan seterusnya, ya, bisa dipakai untuk bahan ajar, bisa dipakai untuk, apa, tadi melakukan riset, ya, yang diinspirasi oleh kekayaan-kekayaan tersebut, ya. Sehingga saya harapkan melalui kick-off, ya, ya, akuisisi pengetahuan lokal pada hari ini, mulai, apa, pada tahun 2023 ini, insya Allah kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak lagi, ya, jauh lebih banyak lagi karya-karya audiovisual dan juga terbitan, yang bisa, apa, menggali, ya, menggali jauh lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan, keharifan lokal yang memang sudah dimiliki, ya, secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Prof. Agusariono, Pak Ayom, dan seluruh tim, ya, di Direkturat RMPI, ya, yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini, dan insya Allah, apa, program ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, ya, sepanjang tahun ini sampai akhir tahun nanti. Ya, kalau memang sambutannya luar biasa, kita akan mengusulkan bentuk ke Pak Penas dan Pemimpinan Keuangan untuk bisa dilakukan penambahan, ya, untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga kita akan mampu mengakuisisi jauh lebih banyak lagi, ya, karya-karya, ya, yang dibuat, ya, berbasis pada kearifan lokal yang ada di negara kita. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi terbaik, ya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebelum saya kembalikan ke MC Mbak Dian. Jadi, dengan menyatakan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kick-off program akusisi pengetahuan lokal ini saya resmi dibuka. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti, shanti, shanti. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ijin sebentar Pak Kepala untuk berkenan berfoto bersama dengan resmi dan peserta. Mohon kepada Bapak atau Ibu untuk membuka kamera untuk melakukan foto bersama sebelum masuk ke acara inti. Baik, sudah. Saya abah-abahkan, ya. Satu, dua, tiga. Ya, next slide. Satu, dua, tiga. Ya, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Cukup Mbak Meta? Baik. Baik. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada Bapak Kepala BRIN untuk arahan dan pembukaannya yang telah diberikan. Ijin Bapak, bila Bapak ada agenda lain, mungkin Bapak bisa secara langsung untuk lead Zoom ini. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara pemaparan, marilah kita simak video testimoni dari masing-masing penderima akuisisi pengetahuan lokal dan testimoni secara langsung melalui Zoom meeting akan disampaikan oleh Prof. Dr. Bambang Supono, selaku dekan FKIP Universitas Jember, dan Bapak Ahmad Farozi, selaku Direktur Balai Pustaka. Mari kita simak video testimoni-nya. Ini langsung ya, Bu? Iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam batra untuk kita semua yang saya hormati, Ketua BRIN, Direktur BRIN, dan Kekena Pengelola BRIN. Ucapan terima kasih kami sampaikan. Kurang lebih delapan bulan yang lalu, kalau saya enggak salah ya, teman-teman BRIN dengan FKIP Universitas Jember sudah menandatangani kerjasama, dan itu terus kami polopi, dan fakta di lapang, ini sangat membahagiakan. Artinya apa? Artinya bahwa setelah kami menandatangani kerjasama dengan BRIN, teman-teman dosen di FKIP Universitas Jember itu mulai termotivasi untuk menulis karya-karya ini ya. Dan harapan saya motivasi ini nanti bisa menghasilkan suatu karya-karya yang nanti akan dipublikasikan, didisiminasikan oleh BRIN. Karena selama ini memang kami kesulitan menyalurkan karya-karya itu untuk diterbitkan, karya-karya itu untuk dicetak gitu, bahkan untuk pendistribusiannya. Dengan kerjasama yang baik dengan BRIN ini, kami atas nama pimpinan Fakultas Keguruan dan Inmu Pendidikan Jember mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak pengelola BRIN yang saya hormati, pada awalnya kami sudah mengirim beberapa buku ya, dan buku itu seperti yang disarankan dari BRIN itu diprioritaskan untuk buku-buku yang memuat tentang lokal, budaya lokal, realitas lokal. Dan itu sudah kami kirimkan. Mudah-mudahan buku yang sudah terkirim ini segera didisibusikan, segera didisiminasikan, dan aksesnya dibuka, sehingga karya-karya teman-teman di FKIP ini setidaknya bisa dibaca, diakses oleh banyak pihak. Yang kedua, kami juga, saya pantau ya, teman-teman dosa ini mulai aktif melakukan penelitian, dan hasil penelitian itu dicoba untuk dibukukan. Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan beberapa buku seperti yang dipesankan dari BRIN, diutamakan adalah budaya-budaya lokal. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa dibantu oleh BRIN untuk penyebar luasannya, dan mungkin dipermudah aksesnya, sehingga karya-karya desain kami nanti bisa dibacalah, paling tidak oleh kalangan lebih luas. Untuk itu, saya pikir ini saja yang saya sampaikan, sekali lagi kami atas nama Sipitas Akademika FKIP Mtajeper, sangat-sangat berterima kasih atas bantuan teman-teman dari BRIN. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila itu topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Baik, selanjutnya testimoni yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Pahrozi. Kami persilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indah berkembang bunga cempaka. Mantap. Sinaran bulan penghias angkasa. Mantap. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bapak. Nah, untuk program akuisisi pengatuan lokal, ada pantunya juga, Pak Ayom. Silahkan, silahkan, Bapak. Laju pinisi melewati kanal. Amat. Laut bergelombang menuju pelabuhan. Mantap. Program akuisisi pengatuan lokal, literasi berkembang secara berkelanjutan. Sip. Jadi, inisiatif BRIN untuk mengangkat muatan lokal ke pentas nasional, bahkan ke pentas dunia, kalau muatan lokal ini bisa diakses seluruh dunia, ini sangat brilian dan patut kami dukung. kami sebagai penerbit nasional tertua di Indonesia, tahun lalu 105 tahun, dan tahun ini berarti 106 tahun, siap berkolaborasi untuk menghidupkan kembali muatan-muatan lokal yang berkembang di seluruh Indonesia. banyak muatan lokal, jadi Pak Dekan FKIP Jember, di Balai Pustaka itu penutur dari muatan lokal ini tinggal beberapa orang. Pak Jokowi bilang bahasa lokal di Indonesia lebih dari 700. tapi ada yang penuturnya tinggal 3 orang, 5 orang. kalau tidak kita hidupkan, maka itu akan tenggelam. upaya BRIN untuk menghidupkannya tentu patut kita dukung, dan teman-teman BRIN sudah berkunjung ke Balai Pustaka, menikmati kopi gurindam, kopi perosa, kopi pantun. Pak Dekan kapan dari Jember berkunjung ke Balai Pustaka, nanti kita bisa kolaborasi juga. Nah, bahkan Balai Pustaka bekerjasama dengan MAKN, Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Mereka itu, ini secara terbuka saja ya, kalau lagi pilek dan pilpres, sangat didukung oleh semua partai, Pak. Tapi ketika pemilu selesai, mereka seperti tidak mendapatkan perhatian, maka banyak museum dan literasi kerajaannya tidak dihiraukan dan tidak dihidupkan, tidak mendapat dukungan anggaran. Baik bagi para bupati yang menang pilkada, wali kota, dan seterusnya. Maka nasibnya mengenaskan. Oleh karena itu, kami mencoba membantu mereka meningkatkan literasi kerajaan masing-masing. Kami juga bekerjasama dengan perpustakaan pusat nasional, di mana setiap tahun mengadakan lomba penguatan lokal. Jadi, bukunya kita bantu untuk sama-sama diperbitkan, dan barangkali ke depan kolaborasi antar lintas, kementerian, departemen, lembaga itu, perlu kita hidupkan bersama. Balai Pustaka juga mengadakan lomba berpales pantun tingkat nasional. Pantunnya di warisan dunia, tapi enggak ada lombanya, Pak. Bahkan ketika kita serumpun berpantun, saya mewakili Indonesia untuk berpales pantun dengan Malaysia, Brunei, Singapura. Ini juga muatan lokal yang perlu kita hidupkan. Maka, ribuan konten yang ada di Balai Pustaka, kita segera jalin MOU kolaborasi dengan BRIN, dan kami siap menghidupkannya. Ucapan selamat kepada jajaran BRIN, semoga niat baiknya segera bisa semakin meningkat, semakin berkembang untuk meningkatkan literasi Indonesia. Awan putih di langit Banjarmasyid, angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih kepada jajaran BRIN, telah berkenan jalin kebersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Pak Rozi. Selanjutnya, testimoni dari peserta lainnya. Kami kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sehat, serta salam literasi buat kita semuanya. Saya, Muhammad Iksan Rapi, STMT. Sebagai ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Brau, dengan ini memberikan testimoni kepada BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Akhir tahun 2022 kemarin, BRIN telah melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Brau, Kalimantan Timur, tentang bagaimana akuisisi pengetahuan lokal dalam bentuk buku dan audiovisual. Tentu saja program akuisisi pengetahuan lokal ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Brau agar jati diri, mereka tidak akan hilang atau tergurus dengan arus modernisasi akibat teknologi informasi yang sangat masif. Oleh karenanya, saya sebagai ketua GPMB Kabupaten Brau sangat menyambut baik program yang dilaksanakan oleh BRIN ini agar bisa dapat berkelanjutan sehingga kemasan penguatan lokal baik dalam bentuk buku maupun audiovisual terdokumentasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat masyarakat, terutama di masyarakat Kabupaten Brau. Selamat dan sukses untuk program akusisi pengetahuan lokal oleh BRIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Dr. Randis Yudha Budi Santosa Kepala Ginas Penustakaan dan Karisipan Kabupaten Brau sangat mendukung diseminasi dan sosialisasi program satu sisi pengetahuan lokal dalam bentuk buku dan audiovisual yang dilaksanakan oleh bagian riset dan inovasi nasional. dan saya berharap program sosialisasi yang telah berjalan dalam tahap pendampingan berkelanjutan sehingga pengemasan pengetahuan lokal dapat terdokumentasi dengan benar. Selamat dan sukses untuk program akusisi BRIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eb Langga Saya tinggal di Ambarawa, Jawa Tengah Dalam kesempatan ini saya adalah sebagai pembuat video dokumenter juga penulis buku Pertama kali saya mengikuti program akusisi pengetahuan lokal ini adalah pada periode ketiga tahun 2021 dan dalam kesempatan tersebut empat video saya terpilih untuk disebarluaskan melalui program ini Pada tahun 2022 saya kembali ikut serta dalam periode pertama dan ketiga dan beberapa karya saya kembali terpilih Hingga saat ini karya saya yang telah diterima dalam program ini berjumlah 15 yang terdiri dari 14 karya audiovisual serta satu karya berupa buku teknik pemetaan buah Manfaat bagi saya pribadi dengan diterimanya karya-karya saya dalam program ini tentu adalah sebagai pemacu semangat untuk dapat lebih produktif dalam berkarya juga dari apa yang telah saya terima dapat saya bergunakan untuk meningkatkan kualitas karya-karya berikutnya Secara lebih luas manfaat dari program yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional ini adalah menyediakan akses bagi masyarakat tentang berbagai macam pengetahuan yang barangkali selama ini masih tersembunyi Akhir kata, marilah kita para pembuat konten serta penulis turut berpartisipasi dalam program ini serta bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Eh tapi dengan orang Aku rupanya, aku tak menurut Baik Bapak dan Ibu, mungkin karena ada kendala di jaringan acara akan kami lanjutkan Baik, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan dari narasumber serta sharing session dari para penerima akuisisi dalam bentuk buku dan audio visual yang akan dimoderatori oleh Mas Patris Suhendra dan tanpa menunda waktu maka sesi selanjutnya akan saya berikan kepada moderator untuk memandu kepada Mas Patris Suhendra dipersilakan Baik, terima kasih Mbak Dian atas waktunya untuk saya melanjutkan acara kita terutama saya ucapkan terima kasih ini atas waktu dan kehadirannya Prof. Bambang, apa kabar Prof. Bambang, sehat Prof. Alhamdulillah sehat, ayam. Alhamdulillah Ya Pak, sama Pak Rodi juga terima kasih Mbak atas waktunya Mbak Bersedia memberikan testimoni juga lalu juga tadi dari BPMB, dari Agwaten Berau namun sebelum saya memasuki acara kita selanjutnya saya juga ingin memberikan sebuah pantun inspirasi dari Pak Ahmad Faroji tadi tapi pantun saya mungkin berdoa ansa lokal ya Pak pertama, pergi pagi, pulang malam setiap hari makan nasi padang selamat pagi hadirin sekalian semoga setia diskusi sampai siang nah satu lagi Pak, sebelum kita mulai nih beli nasi dengan sayur gulai nasi terus nih Pak ya sembali beli roti selai mari berdiskusi pengetahuan lokal sebentar lagi kita mulai oke mudah-mudahan ini bisa bisa masuk penilaian Pak Ahmad Faroji baik, terima kasih Pak Ibu selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai program ketahuan lokal terutama terkait dengan kebijakan dan rencana program ini yang akan disampaikan oleh Pak Ayom di Paminto selaku Direktur RMPI selamat pagi Pak Ayom sudah hadir berikutnya juga kita akan mendengarkan sharing session ya dari para penerima akusisi perwakilan dari penerima karya buku ya Pak Argo Triwi sudah hadir ya Pak nah sudah hadir nih Pak Argo selamat pagi Pak Argo Pak Argo ini penulis buku elit lokal dan perampasan modernitas kasus Sumba Timur nanti kita dengarkan diskusi dan sharing session dari Pak Argo kaitan dengan karyanya dan proses dia mengikuti program akusisi lalu berikutnya juga dari kreator ya audio visual dengan judul senjata pembunuh sunyap yang tadi kita saksikan bersama sebelum acara mulai yaitu Pak Yuris Tianto Dewangga sudah hadir Pak Yuris nah baik terima kasih Pak Yuris sudah hadir baik Bapak Ibu untuk me-efektifkan waktu ya jadi kita akan segera memasuki diskusi sebagai urutannya nanti ada Pak Ayom dulu lalu kita lanjut dengan Pak Argo dan Pak Yuris Tianto setelah itu baru kita nanti lakukan diskusi dan jika nanti saat diskusi tanya jawab Bapak Ibu bisa menuliskannya ya di chat ataupun nanti kami beri kesempatan langsung jika ingin jika ada masih ada waktu dilanjut baik Bapak Ibu mau diizinkan kita mulai diskusinya Pak Amok Udi Pak Dekan Pak Ibu sekalian Pak Ayok kami persiakan untuk bisa menyampaikan informasi terhadap pengaturan lokal terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Mas Fadli saya cinset sudah terlihat ya sudah Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Sastiyastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang kami hormati Bapak Kepala Brin Bapak Deputi Fasitasi Reset Inovasi Bapak Ibu Undangan Prof Bambang Pak Umat Parosi terima kasih silahkan dan para penerima akusisi pengetahuan lokal tahun 2022 yang kami banggakan terima kasih dan wakil dari Perguruan Tinggi ada wakil dari pemerintah Kabupaten Brau dan Pembra lainnya serta seluruh peserta kick off program akusisi pengetahuan lokal tahun 2023 izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan programnya dan poin-poin kebijakan yang perlu kita cermati bersama sehingga tadi harapannya kita bisa menemukan pengetahuan lokal di masyarakat dan semakin baik apa yang dihasilkan dari program akusisi pengetahuan lokal di tahun 2023 sebagai background tentunya dalam rangka membangun SDM membuat serdas begitu potret literatis literasi kita masih kurang sehingga harapannya akusisi pengetahuan lokal akan berperan secara signifikan dalam literasi sain jurnusnya dalam kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial tetap kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat secara ilmiah dan ini sudah berjalan sudah dimulai dari tahun 2020 dan di-brin dari tahun ke-2 harapannya evaluasi atau potret-potret pelaksanaan sebelumnya bisa memperkuat dan meningkatkan kualitas yang kita akan jalankan ini adalah potensi kita kita punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa adat-isdiadat karena lagaman hayati kita punya sekian 17 ribu lebih pulau kemudian ada 700 bahasa tadi Pak Ahmad Paroji juga sedang menimum kemudian spesies kita luar biasa dan ini belum digali jadi akusisi pengetahuan lokal itu sebagai semacam crowd sign untuk menemukan intan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat dan ini dapat memberi petunjuk misalkan tadi yang sudah di arahan Pak Kepala Brin kita bisa menemukan obat dari tanaman potensial dan pengetahuan lokal ini harapannya bisa kita lestarikan tanpa harus diuji ilmiah kita bisa dokumentasikan dan ini akan menjadi referensi ke depan untuk melakukan kajian atau riset inovasi berbasis pengetahuan yang sudah didapatkan dari kuasa masyarakat program akusisi pengetahuan lokal ini sesuai dengan peraturan BRIN nomor 23 tahun 2022 tentang program akusisi pengetahuan lokal tadi diharapkan itu dapat mendokumentasikan menerbitkan dan menyeberluaskan pengetahuan lokal agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara terbuka dan gratis dan harapannya ini sebagai pemicu kreatifitas motivasi kreatifitas baik seluruh periset BRIN maupun periset atau masyarakat di luar BRIN dan memastikan seluruh kearifan dan pengetahuan lokal di seluruh pendiri tanah air dapat terjaga dan terkonservasi tahun 2023 kita harapannya kita dapat meningkatkan kualitas jadi tidak hanya kuantitas dari setiap karya yang diakusisi sebagai gambaran tahun lalu kita mendapatkan 526 karya dan sebagian besar adalah audiovisual lebih dari 50% kita ingin karya-karya tersebut baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual tadi sesuai harapannya kita bisa lestarikan dan bisa diakses gratis oleh seluruh masyarakat oleh publik dan bisa berdampak jadi menginspirasi kegiatan riset ke depan atau mungkin juga menjadi ajuan rekomendasi kebijakan dan seterusnya agar apa yang sudah kita lakukan benar-benar melestarikan pengetahuan lokal serta meningkatkan dari kualitas dan produk itu sendiri kemudian yang kedua kita juga ingin meningkatkan upaya kolaboratif dengan berbagai pihak dalam upaya penjaringan konten keberhasilan open call konten kreator di tahun lalu kita akan kemas lebih baik sehingga bisa lebih interaktif dan komunikatif dengan sumber-sumber pengetahuan yang difasilitasi oleh call konten kreator sehingga akan memunculkan produk-produk yang lebih berkualitas berikut ini upaya kolaborasi kita akan meneruskan call konten kreator kita juga ingin ada semacam bengkel karya audio visual jika diperlukan di beberapa daerah atau mitra kita meminta pendampingan ingin mengangkat keunggulan maupun pengetahuan lokalnya kita akan sediakan semacam pendampingan yang kami sebut sebagai bengkel karya kami juga lebih motivasi terkait dengan call for book chapter harapannya ini juga bisa lebih meningkatkan akusisi pengetahuan dalam bentuk buku karena kami harapannya bisa lebih meningkatkan akusisi dalam bentuk cetak atau buku dan call for book paper tentu tentu dengan tema-tema yang ada di lingkup seluruh organisasi riset maupun pusat riset dari kesehatan pangan energi dan sumber daya elam yang memunculkan keunggulan-keunggulan kita termasuk sisi kelokalan atau tradisional atau kearifan lokal yang perlu kita angkat baik dalam bentuk audiovisual maupun dalam bentuk buku ini adalah menurut peraturan BRIN tujuan akusi pengetahuan lokal tadi menunjukkan sumber literasi yang gratis bisa diakses oleh seluruh masyarakat kita menyediakan motivasi masyarakat untuk mendokumentasikan mengkonfirmasi pengetahuan lokal baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual kemudian meningkatkan visibilitas dan aksibilitas dengan diterbitkan BRIN secara terbuka open access visibilitas ataupun aksibilitas dari karya-karya yang sudah ada di BRIN akan semakin luas dan harapannya ini ke depan akan memberikan dampak yang lebih tinggi lagi kemudian ini bagian dari peran pemerintah untuk menyediakan sumber literasi yang kredibel mudah merata dan tadi gratis diakses oleh masyarakat Indonesia dan menerapkan sistem penghargaan atas komitmen dari masyarakat khususnya dalam melestarikan pengetahuan lokal melalui identifikasi yang berkualitas apa itu pengetahuan lokal jadi kami definisikan pengetahuan lokal adalah pemahaman filosofi yang dikembangkan yang dimiliki masyarakat tertentu yang mengandung ilmu pengetahuan teknologi pengetahuan tersebut dan karyawan lokal sehingga ada empat lingkup di sini terkait dengan pelastarian budaya seperti halnya kesenian tarian musik lukisan dan sebagainya kemudian terkait dengan pelastarian sumber daya alam terkait dengan karifan sumber daya alam yang mengandung keunggulan di wilayah tertentu atau di dayalah tertentu dan juga hasil penelitian pengembangan pengajian dan penerapan jadi ada hasil-hasil riset yang benar-benar kita bisa temukan keunggulannya kita bisa angkat itu sebagai bagian maksud pengetahuan lokal selain itu juga dalam rangka pemanfaatan praktik penggunaan pengetahuan lokal termasuk di dalamnya ada arsitektur pertanian peternakan dan pengetahuan karifan lokal lain harapannya empat lingkup ini bisa menjaring tadi kita temukan kekayaan atau intan pengetahuan yang kita harapkan dari masyarakat bisa dikirimkan di kami dan bisa disebarluaskan oleh print siapa saja yang bisa mengusulkan tentu akademisi baik periset maupun dosen kita juga mengundang mahasiswa pelajar konten kreator yang sudah berpengalaman membangun karya-karya audiovisual kemasyarakatan dan kebudayaan dan juga masyarakat sehingga kami mengundang seluruh masyarakat untuk dapat jadi memberikan atau mengirimkan pengetahuan lokal dalam bentuk cetak maupun audiovisual ada dua jenis yaitu buku atau cetak dan audiovisual buku ini ini akan kami terbitkan di penerbit print dan akan secara digital akan dibuka secara terbuka dan macam bukunya ada buku ini buku lima populer buku ajar buku pedoman buku cerita bergambar komik pengetahuan sementara audiovisual macamnya ada film dokumenter film animasi film fiksi dokumentasi kreatif dan inovatif tentu dalam perjalanannya kami mencoba menyusun standar-standar baik buku maupun audiovisual sehingga karya-karya yang Bapak dan Ibu kirimkan akan bisa kita nilai dan kita akusisi dan kita jamin kualitasnya sehingga bisa diakses oleh masyarakat dengan baik ini adalah langkah pelaksanaannya jadi setelah pengusul mengajukan usulan mensubmit pada link tertentu kemudian kami melakukan verifikasi kemudian kita nilai kemudian kita undang penilai dari eksternal dan internal kemudian ada penatapan sehingga diumumkan setelah diumumkan itu biasanya bulan April, Juli dan November ada tiga tahap tapi kita akan kejar di awal tahun supaya sebanyak mungkin mempunyai tabungan penerimaan yang banyak sehingga pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan puncak-puncak atau produk-produk yang terbaik yang bisa kita seleksi kemudian ini dapat diusulkan melalui link tree akusisi print jadi persyaratannya adalah menyerahkan karya asli baik dikulis atau dibuat sendiri kemudian melampirkan surat pernyataan dengan tanda tangan permaterai satu bebas unsur dari pelanggaran adita kemudian persetujuan dari pihak berkait jika ada kemudian menyetujui karyanya diakusi diberluaskan dan bersedia berkomitmen untuk mengikuti prosedur dan yang ketiga memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diketapkan bisa diklik pada link tree tertulis link tree slash akusisi print dan perlu ditekankan bahwa print akan membeli hak distribusinya secara open access sementara copyright maupun hak jepan yang tetap milik dari penulis maupun kreatornya jadi kami hanya mendistribusikan secara terbuka ini adalah form penilaiannya penilai bertugas memberikan penilaian atas karya yang telah lolos seleksi kemudian paling sedikit satu orang untuk satu karya ini kami membuat standar-standar supaya lebih kredibel dan akuntabel dalam menilai baik itu audiovisual maupun buku untuk kami juga mengundang ekspert-ekspert tentu untuk menilai sesuai dengan bidang ilminya dan kami juga memperhatikan legalitas originalitas dan kualitas karya dan penilai juga kami syaratkan mempunyai kreativitas integritas karipan untuk yang punya kehandian kemampuan ilminya untuk menilai situasi dan hasil dari penilaian ini tentu merekomendasikan ini layak diterima atau tidak dan dari kategori atau kelas yang apa kami membuat tiga grid ada ABC sesuai dengan penilaian grid A BC tentu dengan nilai insentif yang gradual sesuai dengan tadi penilai standar yang kami menunjukkan dan insentif diberikan pada penulis atau kreator yang lolos sebenarnya dengan penulis skor minimal 45 penerima insentif ditetapkan bersen keputusan deputi fasilitas riset inovasi ini gambarannya kalau kubilinya bisa sampai 20 juta kalau untuk buku bergambar komik pengetahuan 6-12 juta dan kategori audiovisual film dokumenter 10-20 juta untuk fiksi dokumentasi atau kreatif inovatif itu 5 juta sampai 10 juta dan ini sudah nanti akan termasuk akan dipotong pajak setelah ditetapkan kita akan membuat kerjasama dengan masing-masing penulis maupun kreator setelah kerjasama ditandatangani rata-rata 1-2 minggu biasanya karena ada proses administrasi baru insentif atau apresiasi dari program akursi pengetahuan lokal bisa diberikan hak cipta tetap milik kreator dan karena ini akan disebar luaskan secara gratis dan terus-menerus akan dibawa kreatif common dan dibuat sisi baik dan harapannya tadi ketika masuk dalam website atau kanal print karya-karya yang sudah diakusisi oleh APL itu bisa secara luas diakses baik oleh nasional maupun secara global karena kami secara terbuka kemudian kita juga melakukan penyediaan sumber literasi akses terbuka jadi terbatasnya sumber literasi akses terbuka ini untuk kegiatan maupun akademis kita dorong ada perlu penerbitan baik buku maupun audio visual dengan skema open access kemudian ada kebutuhan ada referensi unia yang sangat tinggi namun dukungan sumber definisinya untuk mengakses karena berbayar dan harapannya penerbit print bisa menerbitkan versi digital ebook dengan produk audio visual yang bisa diakses kapanpun dimanapun dan secara gratis yang ketiga potensi penyedia sumber informasi dari para dosen tidak memiliki hidupan infrastruktur yang memadai untuk bisa diakses secara terbuka dengan penerbitan open access memungkinkan publik mengakses dan memberikan masukan terhadap pengembangan lebih lanjut ini hal-hal yang bisa kami tawarkan ketika produk Bapak Ibu baik dalam bentuk tubuh maupun audio visual bisa kita sebarluaskan sehingga karya-karya dana Bapak Ibu bisa lebih luas lagi dimanfaatkan oleh publik ini keuntungan akses terbuka tentu visibilitasnya lebih luas kemudian transparansi karena secara diakses secara oleh semuanya aktivitas tentu lebih luas kita bisa lihat siapa yang mensitasi dan indeksasinya juga bisa kita record kemudian kita juga memancing atau mendorong kolaborasi dan bisa berdampak dihadap suatu kebijakan tertentu ketika kita merancang karya kita ini supaya berpengaruh harapannya tawaran dari akses terbuka ini bisa menjadi alternatif yang baik bisa digunakan oleh Bapak-Ibu baik penulis maupun konten kreator ini terkait dengan kami menggunakan OMP Open Monograph Press itu yang sudah biasa sejak tahun 2020 ini telah memiliki kebijakan beralih dari penerbitan elektronik e-publishing kemudian kebijakan buku elektronik e-book didefinisikan secara akses terbuka dengan skema akusisi yang mudah dijangkau oleh siapapun dan kebijakan akusisi e-book akses terbuka ini saling berkaitan untuk sebagai penyediaan sumber literasi yang mudah merah merata dan berdampar ini contohnya katalog yang kami kembangkan dan kita harapannya ingin dampak dari produk-produk yang bapak ibu titipkan di kami akan semakin luas jadi ada 445 judul buku di sini yang sudah diunduh di OMP Prinitus 380 596 undahan dan harapannya ini akan semakin meningkat dan kalau kita lihat profil penerbit ini juga ada potensi yang bisa kita kembangkan dengan visibilitas maupun akses yang sudah kita jalankan saat ini kita juga bisa lihat dari DOI karena setiap buku sudah diberikan DOI bagian dari keuntungan sehingga buku yang diterpikan secara akses terbuka yang sudah dilengkapi DOI tidak hanya terindek PKP indeks maupun Google sekolah tapi juga pengindek kelas menengah seperti di MSN harapan ini semakin memotivasi Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan pada kami sehingga kami terlengkapi dengan DOI maupun ISPN ini gambarannya bahwa di tahun 2022 kita sudah mendapatkan views 20.836 dan ini sebagai gambaran karya kita ternyata laku di masyarakat karya Bapak Ibu yang kita akusisi itu juga peminatnya luar biasa ini harapannya juga sebagai tren bahwa literasi ilmu pengetahuan semakin meningkat dan ke depan kita akan dorong tentu dengan cara-cara yang lebih kreatif dan kolaboratif untuk meningkatkan views maupun segmen-segmen yang kita sasar bisa secara khusus mendapatkan dampak tertentu misalkan ada isu-isu nasional yang perlu kita respon kita mungkin perlu memprioritaskan produk-produk atau segmen di segmen tersebut dan ini kita sedang garap grup penyebar luasan atau grup yang open access sedang melihat formulasinya bagaimana pengertaan-pengertaan lokal yang sudah dihasilkan lebih bisa berdampak ini gambarannya jadi kami di tahun 2022 menerima 817 karya audiovisual 431 masih lebih dominan buku terbit 196 dan naskah buku 190 karya dan kalau kita lihat dari city chasbin 30% jadi cukup memfasilitasi tidak hanya BRIN tapi secara nasional dan perguruan tinggi masuk sivitasnya proh Bambang juga menjadi termasuknya paling dominan meskipun yang pribadi atau non-antiasnya juga hampir 20% dan komunitas 16% tentu kita akan dorong lebih lagi agar secara nasional peserta atau cakupan dari program agosisi itu bisa lebih luas lagi dan harapannya ini adalah skema BRIN yang bisa secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat audiovisual masih 50% kemudian kita akan dorong buku yang lebih berkualitas sehingga produk dalam karya buku buku digital menurutnya akan menjadi lebih meningkat kemudian kita juga melakukan penjaminan kualitas melalui verifikasi dan penilaian ini dari 817 tadi 540 yang lolos penilaian kemudian 233 ditolak dan 40 melalui proses penilaian harapannya tentu dengan dimulai di awal tahun kita ingin menjaring sebanyak mungkin di awal agar tadi puncak-puncak atau kita bisa lebih leluasa menemukan kekayaan atau intan pengetahuan yang terbaik dari yang disabit oleh Bapak Yusmu ini gambarannya jadi ada 529 pada akhirnya yang kami tetapkan di tahun 2022 dan ada 197 buku dan 332 audiovisual dan masih internal print masih 52% dan non printnya 48% kemudian ini adalah sebaran penerimanya jadi non-afiliasi malah dominan karena insentif banyak dapat diberikan di luar si Vita Sprint tentu kita dorong benar-benar memotivasi pemunculan pengetahuan lokal yang ada di masyarakat non-afiliasi 90% dan asosiasi nomor 2 dan terakhir nomor 3 adalah dan di tahun 2022 dengan 529 kami sudah 3,2 miliar tentu ini tidak dianggap sebagai realisasi anggaran saja tapi dengan 3,2 miliar tadi 529 karya ini benar-benar berkualitas dan harapannya mempunyai potensi dampak ke depan yang tadi diarahkan Pak Kepala bahwa ini akan memotivasi atau menjadi referensi baik kegiatan riset inovasi ke depan maupun kegiatan literasi-literasi pengetahuan yang berbasis riset dan inovasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan lebih lanjut dasar kami tadi peraturan BIN tahun 2023 tahun 2022 dan ada keputusan Kepala BIN berkaitan dengan perdoman pembelian lisensi penyebar luasan akses terbuka buku dan aduh visual ini gambarannya di tahun 2002 ada 94.000 unduhan dan setiap bulan kami pantau dan kami akan coba rancang kira-kira segmen apa atau produk apa yang akan bisa lebih di apa diakses maupun dimanfaatkan oleh publik ini adalah kanal kami harapannya bisa menjadi platform bersama-sama untuk menyebarluaskan karya-karya yang sudah diapisisi dari Bapak dan Ibu semua bagi akhir mungkin kami ucapkan terima kasih kepada khususnya para penulis para konten kreator yang sudah bersedia mengirimkan karyanya di tahun 2022 dan di tahun ini kami mengundang secara khusus Bapak Ibu semua untuk dapat berpartisipasi dalam akusus pengadilan lokal yang tadi kita dengan semangat gerakan bersama untuk menemukan intan pengetahuan lokal yang diharapkan kualitasnya bisa terjamin dan punya potensi manfaat ke depan dalam kerangka literasi riset maupun inovasi sekali lagi kami ucapkan terima kasih salam sehat buat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santis santif baik alhamdulillah terima kasih Pak Iom menarik sekali apa yang disampaikan Pak Iom tadi tentu ini menggugah banyak pertanyaan dari para peserta jadi tadi juga Pak Iom telah menampilkan profil profil penerimaan program akusisi di tahun 2022 yang pengusulnya juga cukup variatif dari beragam kalangan tentu peserta hari ini juga dari berbagai kalangan juga nih Pak jadi sepertinya banyak yang akan ditanyakan nanti tapi tahan dulu ya Bapak Ibu karena kita akan ada dua pemantik lagi yang bisa mungkin menstimulus Bapak Ibu untuk meyakinkan berpartisipasi atau bisa membagikan berkait dengan program ini ke kolega-koleganya baik kita masuk ke diskusi selanjutnya ini Pak Argo Dwi Kromo sudah hadir bersama kita selamat pagi Pak Argo selamat pagi selamat pagi di perjalanan tapi sudah sampai di lokasi sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Argo baik Margo terima kasih banyak Pak atas waktunya selanjutnya mohon berkenan nih Pak Argo bisa berbagi ya pengalaman terkait dengan program akusisi yang tentunya juga mungkin Bapak bisa sedikit nguraikan karya Bapak dan proses yang dilalui bersama tim dari BRIN dalam proses akusisi karya Bapak baik Pak Argo persilakan untuk bisa memaparkan waktunya kurang lebih maksimal 15 menit ya Pak oke mudah-mudahan bisa ya oke terima kasih Pak oke terima kasih Pak Pak Fadli dan Assalamualaikum untuk Bapak Ibu semuanya salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua izinkanlah saya share screen sudah bisa dilihat ya oke 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 langsung saya saya lebih saya sebenarnya hanya untuk sharing terkait dengan penerbitan buku tetapi saya lebih pada penerbitan bukunya kemudian nanti di akhir saya mungkin lebih pada ya bagaimana prosesnya begitu ya jadi buku saya itu terkait dengan elit lokal dan perambasan modernitas itu kasus di Sumbat Timur gitu dan ini memang dari hasil mungkin riset satu tahun di Sumbat Timur khususnya dan mungkin namanya pasti akan pakai nama samaran untuk tempat lokasinya Sumbat Timur itu barangkali lebih di NTT lebih di Pulau Sumba ini tetapi riset saya di ujung timur Pulau Sumba oke jadi buku ini sebetulnya bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan negara dan interaksi antara negara nasional dan masyarakat lokal dengan memfokuskan pada agen-agen yang terlibat dalam interaksi tersebut jadi saya lebih memfokuskan pada ya masyarakat yang terlibat dari perspektif mereka bukan dari perspektif mungkin pejabat-pejabat negara begitu ya jadi mungkin karena sebagian besar studi dalam bidang ini itu lebih menganalisa peran birokrasi pemerintahan dan kebijakan nasional tapi dalam buku ini itu lebih memfokuskan pada peran masyarakat lokal khususnya pelaku utama yang bermain dalam latar tersebut yaitu edit lokal ya ini jadi saya memang ini menampilkan foto di sini ini pejabat-pejabat di tingkat kabupaten kemudian ini di sini adalah ya masyarakat desa salah satu desa di sana itu istilahnya bernegosiasi kemudian ya tetap ada ruang-ruang bagaimana secara nasional kita menyampaikan kepada masyarakat lokal tapi masyarakat lokal juga punya ruang untuk istilahnya mencoba untuk ya identitasnya itu mungkin dicoba diketengahkan mungkin di sini lebih ke ya ada politiknya juga politik lokal jadi kalau kita lihat memang saya harus belajar jadi orang sumba ya karena perspektif yang saya tekankan dalam buku ini perspektif lokal jadi saya orang dari Jawa saya harus tahu betul tentang ya etika tata krama atau apapun yang ada di sana jadi memang saya harus terlibat langsung ngobrol dan istilahnya kalau ya kalau orang melihat saya itu cuma dolan dolan ngobrol mencatat itu pasti ya tapi mencatatnya tidak secara semata-mata seperti kalau kita penelitian di lingkungan perkotaan kita catat begitu tapi mungkin ya daya ingat atau perekaman itu juga menjadi alat yang sarana yang cukup utama dan saya juga menyeburkan diri pada mereka saya harus terlibat dalam mereka ini menggali pada kubur untuk orang yang meninggal di sana yang saya lupakan kemudian tidak hanya pada orang Sumba ya tapi ini juga saudara saya yang orang Sabu yang ditinggal di sana yang sebenarnya kakinya itu karena beliau tinggal di Muara sehingga kakinya satu kemakan buaya saya juga harus melakukan apapun aktivitas sebisa saya semampu saya termasuk mandi di kali yang ternyata setelah saya tahu bahwa kalinya itu ada buahnya saya jadi mikir panjang karena biasanya kalau saya mandi orang dari luar kan milihnya tidak siang hari tapi ya remang-remang atau mungkin setelah maghrib ya setelah mendengar perisipaan orang digawil apa digigit buahnya saya menjadi tetap saya sebagai orang luar tetap saya ngeri juga karena buahnya air kalau darat tidak apa-apa sebetulnya oke jadi memang temuan dari apa ya hasil riset sebenarnya bahwa para elit lokal itu menjaga kontrol terhadap berbagai sumber daya dan kadang menyerobot keuntungan dari perubahan sosial ekonomi dan sosial politik dalam konteks kehidupan lokal jadi dalam konteks lokal kita tuh juga mencoba untuk merepresentasikan diri kita tidak hanya taklo tunduk dengan yang namanya ya apapun ya modernitas entah dari negara entah dari kehidupan ekonomi jadi masih punya ruang itu jadi memang ketika kita melihat pengetahuan lokal itu memang tidak hanya sekedar kita mempelajari pengetahuan itu karena pengetahuan itu kalau tidak muncul dalam praktek kehidupan yang kita amati kita kita omongkan tidak kemudian kita tanya mungkin kita hanya mendapatkan gambaran dari perspektif kita sebagai orang luar itu yang sebenarnya saya hindari kemudian dari ekspresi dalam bahasa dan wacara lokal itu kita lihat untuk di lokasi riset itu bahwa ada tarik-menarik antara kekuatan lokal dan nasional bagaimana kita berstrategi bernegosiasi itu sebetulnya kalau saya melihat kemudian lokasi sumber timur ini oh sebetulnya untuk teman-teman saudara-saudara kita di pendesaan itu juga ada tarik ulur bagaimana sebetulnya dia sudah mempunyai pengetahuan lokal yang sangat bijak entah dengan sesama dengan alam atau dengan sang pencipta antar ketiganya itu kemudian ada orang datang orang terpelajar datang ya orang terpelajar barangkali juga ada banyak yang nuansanya sombong harus ini harus itu wah itu tarik-menariknya itu jadi mungkin mereka kalah mereka akhirnya ketika mereka kalah artinya bahwa nilai-nilai atau pengetahuan atau apapun yang ada dibalik praktek-praktek yang tampak itu juga akan hilang jadi kemudian temuan lagi para elit para elit lokal mampu kalau untuk dikasus di sumber timur menjaga posisi mereka juga mengejar kepentingan-kepentingan mereka terlepas dari tekanan-tekanan dari berbagai elemen jadi memang judul saya memang mungkin tidak mengenakan karena perampasan begitu ya tapi sebenarnya ini perampasan untuk ya mempertahankan eksistensi pengetahuan atau kebudaya lokal gitu ya walaupun mungkin ini agaknya kan wah kok tidak baik kadang ada manipulasi karena manipulasi bisa positif dan bagi saya bisa positif dan bagi bisa negatif Belis ahli antropologi politik juga mengatakan seperti itu ini jadi ada negosiasi yang cukup luar biasa ya kekuatan lokal tampak ini dengan pihak pemerintah entah dengan cara lokalnya masing-masing kalau disini ada pertukaran antara pertukaran yang timbal baik repulsitas kain dan hewan itu memang itu tapi sebenarnya menjadi alat sarana utama agar pengetahuan lokal kebijakan lokal lokal wisdom itu tetap eksis dan mungkin temuan pokok lagi jadi para elit lokal juga berperan sebagai pengambil alih pengaruh-pengaruh eksternal dengan memonopoli sektor-sektor politik dan ekonomi dari landscape sosial kultural dan relasi-relasi dengan orang non-sumba jadi ini strategi mereka bagaimana mereka walaupun mungkin bisa dan disini juga ada yang nuansanya manipulasi manipulasi bisa negatif positif tapi ketika itu mempertahankan itu ya ya okelah begitu ya kadang ketika ada cara-cara seperti ini kan biasanya kita sebagai orang luar mengklaim bahwa wah dia berlindung dibalik lokal wisdom sebenarnya ya ada itu tetapi juga ada manfaat yang luar biasa untuk mempertahankan pengetahuan lokal yang sebenarnya sangat arif kalau kita mau lihat tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya holistik ya kalau hanya kita hanya dari tari saja dari upacara adat saja mungkin masih tidak terkoneksi tetapi ketika esensi-esensi dari entah misalnya budaya tak bendanya begitu ya itu sebenarnya dibalik itu itu ada esensi-esensi nilai-nilai yang luar biasa oke institusi-institusi supralokal relatif harus bekerja sama dengan kekuatan dan uterat lokal yang memegang monopoli sehingga tekanan-tekanan mereka menjadi relatif terbatas inilah karena ini sangat sulit ya untuk elit lokal terkait dengan budaya walaupun mereka kadang berlumbang yaitu adat kami tapi dibalik perkataan adat kami itu sebetulnya ada bagaimana mereka juga menjadi menjaga pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin tidak cocok kalau cocok memang bisa kita pergunakan atau ditransformasikan karena nanti di air saya jelaskan bahwa pengetahuan lokal yang sangat areh pun itu relatif kecil untuk ditransformasikan dalam perkembangan zaman sehingga kita kehilangan karakter lokal bangsa oke kemudian kebijakan kebijakan pemerintah harus beradaptasi dengan kondisi lokal karena mereka kuat mereka tidak tergantung dari aspek modern sehingga mereka bisa bertahan dari kekuasaannya justru dia memanfaatkan yang modern itu sebetulnya untuk kekuatan mereka eksistensi mereka dalam mengelola adat oke jadi gambarannya sebenarnya disini ada elit lokal sebenarnya ada tradisi lokal itu adalah lokal wisdom peketahan lokal dan sebagainya dan ada unsur dari luar itu harus melalui pintu elit lokal disini masuk dalam epilog ya jadi memberi sentuhan perubahan struktur sosial budaya tradisional atau peketahan lokal itu menghadirkan suatu dilema kalau sebagai peneliti kita harus mencoba untuk ya kita harus dimana enak sih kalau kita hanya perspektifnya berpijak pada perkembangan zaman saat ini wah bisa kemudian penilaian kita macam-macam biasanya akademisi seperti saya kan menilainya ya karena kita mungkin dianggap akademisi itu di Indonesia ini dianggap wah begitu apalagi dengan pendidikan yang tinggi wah pasti akan dipercaya banyak orang tetapi kadang oke kita dipercaya tapi kita juga harus belajar dengan kehidupan lokal jadi di limanya di salah satu sisi perubahan struktur sosial budaya tradisional itu akan berujung pada ya maaf lima menit lagi ya Pak oke tanpa di seadal esensi kehidupan maupun karakter lokal bangsa akan terserobot terampas dalam alur kehidupan modern cenderung menguntungkan elit global justru kita kehidupan perkembangan kita karena kita tidak berpijak atau tidak sesuai dengan alur kehidupan lokal bangsa diselain kehidupan dalam struktur sosial tradisional akan berujung pada kekurang majuan bangsa dan relatif hanya menguntungkan kelompok teratur merampas modernitas dalam mempertahankan status quo mereka oke kemudian struktur kehidupan tradisional harus berdinamika atau tadi berdialog ya bahasa saya dengan struktur kehidupan secara selaras sesuai dengan apa namanya porsi dan kedudukan masing-masing ya kita tahu bahwa di mana-mana di Indonesia yang namanya kemudian tradisional itu skala oke saya percepat gak usah ini perlu perlu dipahami struktur kehidupan tradisional seringkali mengandung prinsip dan etika keselarasan ini yang kalau saya tulisan saya sedang mengharap tentang keselarasan ini karena ini sebagai pijakan atau sebagai roh landasan yang ini akan menupang nilai-nilai kerukunan kebersamaan persaudaraan penghargaan dan lain sebagainya itu ini ada esensi seperti ini yang perlu kita lihat kemudian sedangkan struktur kehidupan mereka sering menyimpan prinsip dan etika yang mengembangkan rasionalitas kemutlakan yang lebih mengarah pada eksploitasi relatif berlebih dengan nuansa persaingan dan kompetisi sebagai pilihan yang dianggap paling logis dan dominan kita saya sebagai akademisi sering terjebak juga ke hal ini sering melangkah pada hal kayak gini dengan demikian tata kerumat kehidupan bersama secara holistik relatif dipersempit hanya pada ranah individu kelompok tertentu pokoknya saya kayaan juga saya tetapi tidak berbagi pada sesama kita dalam meraih capaian kemajuan keuntungan yang secara kata secara secara insan dan cepat itu malah justru kita dikatakan hebat padahal itu kita tanpa refleksi terhadap pengetahuan lokal maaf saya akan percepat saja tinggal ini ya nanti sedikit lebih 5 menit tidak apa-apa ya proses penerbitan proses penerbitan di BRIN itu membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun pengalaman saya yang berusaha bagi tetapi kita harus menyadari bahwa pengetahuan lokal bukan merupakan ranah dominan yang seharusnya esensinya dapat ditransformasikan yang dominan padahal pengetahuan lokal itu esensinya itu dapat ditransformasikan dalam kehidupan modern atau global saat ini jadi mungkin bentuk-bentuk tariannya itu mungkin bisa sedikit berdinamika tetapi sebenarnya ini menopang pada karakter keharmonisan karakter bangsa yang sekarang hilang di lingkungan pendidikan pun itu juga hilang jadi sebenarnya justru yang nama pengetahuan lokal itu diabeikan atau kita hanya menulis pengetahuan lokal itu hanya pengetahuan lokal kebijakan lokal tetapi bagaimana praktiknya bagaimana kemudian terajutnya atau bersambung dengan ekosistem-ekosistem lain yang membentuk karakter harmonis bangsa karena karakter harmonis bangsa sekarang sangat mahal harganya dan diabeikan kita lebih mengatakan hebat kalau orang itu salah ekonomi hebat atau menjadi pimpinan yang hebat yang kaya kemudian keberan pengetahuan atau perspektif lokal itu perlu diberi jaring-jaring penguat jadi ini perlu kita beri jaring-jaring penguat agar dapat dipahami untuk dalam konteks kehidupan sekarang ini tidak mudah dipahami paling masih ada itu ya kok kuno banget tidak esensinya kalau bisa ditransformasikan itu akan mempertahankan karakter bangsa kita jadi dengan demikian proses penerimaan satu tahun bukan merupakan waktu yang panjang menurut saya dan saya terima kasih juga untuk teman-teman dari BRIN karena dalam waktu satu tahun saya bisa belajar bagaimana BRIN itu bisa memahami terkait dengan pengetahuan lokal atau tidak begitu kan itu menjadi dialog pembelajaran bagi saya sendiri dan keindahan ada juga ada keindahan kadang misalnya harus ada pengantar dari siapa akademis yang Ali Sumba saya cari Ali Sumba itu untuk konteks Indonesia kok belum ada kalau Ali Asing pun itu perspektifnya juga akan berbeda walaupun oke Ali Asing hebat teman-teman isi hebat tapi saya lebih pada yang bisa memahami perspektif lokal itu karena pengetahuan lokal itu kan mungkin terwujud dalam praktik-praktik tertentu tapi sebenarnya ada esensi yang bisa disambung-sambungkan dan oh kenapa masyarakat Sumba seperti ini kenapa orang Jawa seperti ini kenapa orang dalam kenapa praktik kehidupannya seperti itu kenapa gengsinya tinggi disini kenapa kalau disini tidak kenapa keomongannya keras disini itu yang kadang justru kita hanya menilai dari perspektif orang luar jadi memang justru ada keindahan kegimbiran dan saya lebih bisa berupaya lebih memahami kehidupan saat ini saya kira begitu saja maaf saya tergesa-gesa saya tidak bisa cerita banyak mungkin nanti kalau ada pertanyaan Pak Patri saya kembalikan baik terima kasih Pak Argo sharing jadi menarik sekali bagaimana proses kreatif penulisan yang dilakukan oleh Pak Argo juga tadi bagaimana Pak Argo memaknai proses satu tahun itu ternyata dilihat dari perspektif ini ada proses pembelajaran yang memang didapatkan oleh Pak Argo baik kami dari editor-editor di Mena Bipin Kaku Pelaksana juga berdialog kita mewakili pembaca publik sebelum dilempar ke publik kita berdialog bersama iya lebih dipanggil saya mas saja supaya lebih akrab karakter kita tukar akrab kok atasnya panjang ya makasih Pak Argo nanti kita diskusi lebih lanjut untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses penulisan dan sebagainya makasih Pak selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga dengan seorang kreator Yuris Yanto Dewanga beliau ini juga salah satu penerima akusisi dengan kategori karya audiovisual jadi cukup banyak juga karya-karyanya dari Pak yang memotret pengetahuan lokal dari sisi audiovisual mari kita simak bagaimana proses kreatif mas Yuris Yanto dan proses juga pengalaman di akusisi BRIN ini silakan mas Yurika waktunya sama 10-15 menit silakan mas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di key of program visi pengetahuan lokal perkenalkan nama saya Yuris Tianto Dewanga saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat ke Leman Tengah bisa di share Pak PPT-nya dari Panitia oke tolong teman-teman admin ya tinggal oke silakan ya saya masuk di penerima visi pengetahuan lokal dalam bentuk audiovisual pada pertama itu dengan judul senjata pembunuh senyap jadi saya mau bercerita sedikit tentang pembuatan sehingga saya mengajukan ke BRIR untuk APCC pengetahuan lokal dalam bentuk audiovisual next ya senjata pembunuh senyap mengapa saya mengambil judul senjata pembunuh senyap karena senjata pembunuh senyap ini adalah salah satu senjata tradisional hasuk kudayak di puluh kalimantan secara umum Pak kita sekarang itu mengenal dengan sumpit ini sumpit ini punya sejarah panjang dalam masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia konon konon itu menurut cerita masyarakat sekitar itu saat berperang dahulu kala itu suku dayak selalu unggul hanya menggunakan sumpit jadi ini adalah salah satu poin saya mengangkat tentang sumpit jadi sumpit ini sangat efektif kalau dulu itu dipakai untuk berperang dan berburu oleh suku dayak kalimantan namun saat ini sumpit itu banyak dilombakan kemudian dijadikan ajang-ajang festival untuk tingkat desa kabupaten kecamatan sampai tingkat provinsi kemudian latar belakang saya untuk mengangkat sumpit waktu itu yang pertama itu saya hanya ingin mendokumentasikan secara digital budayaan yang ada di Kabupaten Ketawarin Barat karena menurut saya daerah kita ini belum punya jadi belum punya sebuah aset digital berupa video-video dokumenter yang bisa berimbas kepada generasi selanjutnya karena kalau misalkan kita tidak mengolah konten budaya atau seni dan budaya gitu Pak ya maka akan digerus oleh zaman gitu jadi saya berinisiatif dengan tim waktu itu kita mencoba untuk mengangkat dokumenter-dokumenter yang berhubungan dengan sosial budaya maupun dengan keseniannya oke latar belakangnya saya mengangkat sumpit ini yang pertama adalah ingin mengangkat potensi suatu daerah atau desa waktu itu dan kearifan lokal yang ada di dalamnya karena kita ini dikenal dengan Tanjung Puting Pak ya Tanjung Puting kalau wilayah Kelimantan Tengah di Ketawarin Barat itu terkenal dari Tanjung Puting jadi wisatawan yang datang itu hanya berkunjung ke sana jadi tidak ada alternatif lain untuk melihat wisata atau misalkan kesenian-kesenian yang ada di tempat kita itu kemudian yang kedua pengrajin sumpit itu sudah mulai kurang Pak mungkin dikarenakan dengan bahan baku sumber dana perdana atau mungkin dengan peminatnya peminat sumpit ini mulai berkurang dan yang ketiga adalah sumpit itu merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan jadi mungkin di luar Kalimantan sudah tahu bahwa sejata khas Kalimantan itu sumpit dan kita meyakini bahwa itu adalah sebuah warisan budaya yang harus kita lestarikan jangan sampai punah maka itu adalah salah satu ide pokok saya untuk melatar belakangnya pembuatan video ternyata peminatnya setiap ini kemudian tujuannya tujuan awalnya Pak ya tujuan awalnya adalah saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas di luar Kalimantan tentang sumpit tentang pembuatannya tentang penggunaannya maupun tentang racun yang dipakai mereka ketika zaman dulu itu berburu berburu dan berperang karena sekarang tidak dipergunakan lagi racun itu karena sekarang kan dipakai untuk ajak olahraga sumpit olahraga tradisional kemudian menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ketika wisatawan itu berkunjung ke daerah saya khususnya di Kota Waring Barat itu masyarakat punya alternatif lain untuk melihat kesenian-kesenian budaya karena daerah kita di Kota Waring Barat itu sangat kental dengan kebudayaan masih ada memegang erat adat istiadat mereka kemudian selanjutnya adalah mestarikan budaya dan kerajinan lokal yang ada di masyarakat dengan kita melestarikan budaya kemungkinan anak cucu kita nanti akan tahu bahwa kita ini punya ciri khas Kalimantan kita ini punya kesenian kita punya tarian dan segala macam jadi jangan mereka hanya melihat dari ceritanya saja bahwa kita bisa mempertotnotkan bisa melihatkan visual-visual yang kita olah kepada anak cucu kita nanti kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah membuat dokumen digital sebagai pembelajaran pada generasi penerus setelah kita membuat konten ini awalnya kita ingin menyebarluaskan tapi sebelum kita mengenal brintah ya waktu itu ya jadi kita hanya membuat dan kita ingin mengupload sendiri gitu kan ceritanya nah lokasi syutingnya pembuatan konten audiovisual ini di daerah desa pasir panjang jadi dia suatu desa yang ada di tengah perkotaan pak jadi desa perkotaan yang masih memegang kental adat-adat mereka yang masih kental dengan tradisi mereka dan dia di tengah kota gitu kan jadi kita syuting waktu itu ada sebuah hutan di pinggirnya itu namanya hutan jurung nah kita melakukan syuting disana dengan waktunya itu tiga hari syuting jumlah timnya ada bertiga pak jadi kita melakukan syuting itu dengan riset sekitar dua hari kemudian kita melakukan syuting tiga hari dan melakukan pengeditan gitu pak ya selanjutnya oke pada tahun 2020 ketika itu kita mencoba untuk mendaftarkan film kita film kita di sebuah festival film budaya Kalimantan yang diselenggarakan oleh BPNB di Kalimantan Barat dan alhamdulillah film itu mendapatkan sebuah penghargaan yaitu selamat grafi baik di PBK tahun 2020 dan mendapatkan lima nominasi pak ya waktu itu nah dua tahun selanjutnya pada tahun 2022 jadi selama rang waktu dua tahun itu kita hanya memikirkan bagaimana sih sebuah konten yang kita bikin yang bersuasana budaya lokal itu bisa menyebar luas gitu kan jadi masyarakat di luar sana tahu bahwa di daerah kita ini punya suatu budaya yang yang kental yang ingin kita sebarkan ke masyarakat luas jadi selama dua tahun itu kita mencari-cari bagaimana caranya agar kita bisa melakukan penyebar luasan secara digital jadi waktu itu kita hanya publis di Youtube dan kita hanya share-share ke teman-teman aja waktu itu kan awalnya awal kita memikirkan konten itu kemudian pada tahun 2020 ini adalah waktu kita pertama kali ketemu dengan Brin dengan Brin pada periode pertama kita scroll di sebuah Instagram Instagramnya penerbit Brin waktu itu dan saya menemukan sebuah info gratis yang isinya tentang AUKCC pengatuan lokal audiovisual Brin jadi kita membaca waktu itu kita membaca tentang bagaimana sih tata cara maupun dampak yang akan kita dapatkan waktu itu dari program pengatuan lokal ini kan setelah saya baca saya merasa bahwa ini adalah sebuah wadah Brin ini program ini program ini adalah sebuah wadah bagi sinias lokal seperti kami-kami ini untuk dapat mendistribusikan penyebar ruasan konten pengatuan lokal kepada masyarakat secara umum secara publik nasional maupun internasional jadi di dalam infografi itu kita akan mendapatkan sebuah insentif yang menurut kami itu bisa menjadi daya tarik jadi apresiasi bagi kami sebagai pembuat konten konten kreator dalam memproduksi kembali memproduksi kembali konten-konten yang bernuansa budaya kesenian mampu lainnya dan mempunyai dampak yang sangat baik menurut saya dan tim akhirnya kita mencoba kita mencoba untuk memasukkan melalui sebuah link dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian kita dihubungi dari pihak BIN bahwa video saya yang berjilis di atas pembangunan sejap ini lolos lolos di dalam filtering atau penilaian dari pihak BIN dan saya merasa sangat bangga waktu itu karena tujuan awal kami adalah kita mengenalkan budaya ataupun kerajinan kabupaten kota warga ini sampai ke luar jadi penyebaran luasan itu disambut baik oleh BIN dan kita melakukan kerjasama kerjasama dalam program abisi pengaturan lokal pada periode 1 tahun 2022 dengan berjalannya waktu teman-teman di sini Sines Lokal Kelawarin Barat itu mendapatkan sebuah wadah sebuah wadah yang bisa mengapresiasi mereka dan mereka saat ini mungkin lebih giat dalam kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berupa kebudayaan maupun yang lainnya untuk kita distribusikan kembali ke program apisisi atau lokal karena tujuan awal kami memang dari awal ingin menyebarluaskan sebuah konten mungkin bukan hanya di Kota Wararin Barat mungkin secara umum Indonesia itu mempunyai beragam mempunyai beragam kesinan dan kebudayaan yang banyak orang tidak tahu jadi ketika seorang Sines atau konten kreator itu membuat mungkin mereka akan bingung mendistribusikannya kemana mungkin hambatannya yang paling utama adalah biaya operasional ketika memproduksi dan alhamdulillah dari pihak BRIN ini mengapresiasi konten kita itu dengan isentif dan memang berjalannya waktu ini saya rasa BRIN punya prospek yang sangat bagus bagi Sines Sines lokal ya terutama yang ini ya Pak ya terutama yang di daerah kenapa ya karena kalau di daerah ini mereka mungkin lebih banyak berbaur dalam masyarakat sekitar dan mungkin akan lebih cepat mendapatkan informasi tentang kebudayaan-kebudaya yang ada di daerah mereka sendiri jadi harapan saya sih mungkin kedepannya BRIN ini akan terus membuat program dan saya tadi baca dari Pak BRIN itu ada yang namanya pendampingan mungkin di kami di Sines lokal ini pendampingan itu sangat kami harapkan karena kan kalau kita di daerah ini Pak terbetulnya di alat Pak ya di peralatan kemudian di operasional juga dan mungkin cara mengemasnya juga pembelajaran yang lebih lanjut Pak ya pembelajaran yang lebih lanjut agar informasi yang kita sampaikan di dalam media audiovisual ini dapat tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat dan masyarakat pula yang menonton dapat memahami maksud dan tujuan kita membuat sebuah video dokumenter itu selanjutnya saya iri berjalannya waktu karya saya itu yang berjulusnya dipublis di sebuah kanal Youtube milik BRIN Indonesia Alhamdulillahnya baru malam tadi saya melihat dan itu dikabarin juga sama Mbak Roma yang nonton itu sudah 3.000 jadi 3.000 ini sudah sangat luar biasa menurut saya bahwa penyebaran informasi ini bukan hanya di daerah kita saja di lokal jadi penyebaran informasi ini sangat luas sekali dan banyak orang yang berminat dengan menonton dan menonton karya-karya sineks lokal karya teman-teman juga yang di Indonesia itu mempunyai minat yang sangat baik sekali dengan jumlah tontonnya yang saya lihat malam tadi adalah 3.163 kali yang dipublis pada tanggal 22 November tahun 2022 mungkin sekitar dua bulan jalan Pak ya itu dengan jumlah segitu itu sangat luar biasa menurut saya bahwa jika kita mempublis sendiri mungkin tidak akan sampai segitu Pak jadi akan tidak mungkin sampai 3.000 3.000 viewer bahwa memang yang saya rasakan itu BRIN ini memang suatu tempat kita untuk bernaung untuk sineks lokal jadi tempat kita untuk mendistribusikan tempat kita untuk menyebarluaskan kembali karya-karya kita yang dibikin di daerah masing-masing itu menjadi sebuah informasi yang diperlukan untuk masyarakat jadi manfaat yang saya terima dari program akusisi BRIN ini adalah konten pengetahuan lokal dapat disebarluaskan sebagai literasi secara langsung kepada masyarakat luas jadi saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa BRIN ini memang mempunyai tujuan yang sineks lokal harapkan kemudian yang kedua adalah dokumen digital berupa visual budaya lokal dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan bagi selanjutnya jadi jika kita berkaca kembali bahwa di jaman digital seperti ini media-media konvensional mungkin ada beberapa orang yang masih mengikuti dan sekarang sudah beralih ke media-media audiovisual karena audiovisual menurut saya sebagai pembuat konten audiovisual itu lebih mudah dipahami jadi lebih mudah dicerna dan untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat lokal kami disini untuk anak-anak sekolah itu lebih meminati ketika kita menayangkannya di sekolah-sekolah mereka sebagai bahan literasi pak jadi ketika kita membuat konten kita coba tanyakan di sekolah-sekolah bahwa minatnya sangat baik sekali jadi kita akan coba berkelanjutan dalam membuat sebuah konten bertemakan budaya maupun seberdaya alam nanti pak kemudian yang ketiga adalah program organisasi pengaturan lokal ini sebagai bentuk apresiasi kepada siang lokal dalam mengembangkan potensi alam maupun budaya di daerah masing-masing jadi dengan pembelian isentif itu kita merasa berkurang lubang kami sebagai sines lokal dalam biaya operasional jadi ketika kita membuat konten ya pastikan dalam kita membuat konten membutuhkan biaya yang enggak sedikit pak ya bisa untuk makan bisa untuk kita memberi seorang narasumber biasanya kalau kami lakukan di sini itu kan membutuhkan biaya dan biasanya kita menggunakan biaya-biaya pribadi atau patungan dan kebetulan saya bekerja di sebuah instasi pemerintahan diskominfo kobart jadi dia punya salah satu bisnisnya adalah sebagai gerbang informasi daerah jadi video-video yang kita bikin juga itu sebagai salah satu tepoksi kami untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan daerah kepada masyarakat luas dan BRIN mempunyai naungan yang sangat luas sekali jadi kita mencoba membuat dan menyebar luaskannya lagi melalui BRIN saya kira begitu Pak dan harapan saya kedepannya BRIN akan semakin solid BRIN juga akan semakin membuat program lagi program-program ini akan terus berjalan tidak berhenti akan jadi kita mendapatkan sebuah apresiasi sangat luar biasa saya kira begitu Pak terima kasih baik terima kasih Mas Yury atas informasi dan pengalamannya jadi dari tadi proses kreatif penciptaan karyanya dan juga bagi pengalamannya ya mengikuti aku sisi semoga bisa memberikan sedikit gambaran kepada para peserta kita pada hari ini baik Mas Yury terima kasih mungkin bisa tetap bersama ya Mas ada yang bertanya dan berkenalan jadi memang videonya paling banyak diartis baru belum lama kita upload baik karena sudah cukup banyak juga pertanyaan yang masuk kita selanjutnya akan membacakan beberapa pertanyaan akan kita lihat dan kita coba jawab beberapa pertanyaannya bisa tolong ditampilkan teman-teman kita kita masih ada waktu hingga pukul 11.30 ya baik untuk pertanyaan yang pertama ini ya untuk buku mungkin nanti akan lebih banyak ke kita di RMPI ya ke Pak Iom ya Pak ya jadi mungkin untuk beberapa hal yang teknis kita sisir langsung kita jawab ya Pak Iom ya ya untuk pertama ini dari Ibu Profesor Dr. Retno ya untuk buku minimal berapa halaman dan ukuran kertasnya apa jadi kalau ini sebetulnya bisa nanti di link 3 kami kirim ya di chat itu nanti ada link 3 terkait dengan panduan pengiriman untuk naskah buku ya ataupun buku jadi kalau buku minimal berapa halaman kalau buku jadinya ya kita masih berpegang pada patokan standar ya minimal kalau dia buku buku ilmiah atau bukunya populer dan sebagainya ya minimal 45 halaman isinya saja gitu ya 40 sampai 50 halaman isinya saja ukurannya bisa A5 atau B5 ya tapi lagi-lagi kami akan terima e-booknya apakah buku yang sudah terbit bisa diikut sertakan itu juga untuk karya lain yang sudah pernah dipublish bisa Bapak Ibu ya silakan diikuti di link 3 nya itu bisa diterima buku sudah terbit terus orang lokal banyak diteliti peneliti asing akses hanya orang tertentu ada proyek penerjemahan tulisan artikel buku asing kebahasaan Indonesia oh ini nanya ada penerjemahan enggak gitu ya Pak tidak ada ya Pak tidak ada ya Pak ini pertanyaan nggak ada namanya mungkin mas Fad ini menarik kalau memang ada hasil-hasil penelitian asing mungkin kita kalau bisa kolaborasi lebih lanjut kita dalami kalau memang itu perlu kita angkat dalam bahasa Inggris pun bisa kita terima tanpa harus diterjemahkan mungkin nanti kalau ini Pak siapa ini mungkin bisa berkontak kalau memungkinkan kita bisa dalami lebih lanjut kita Mas Fad terima kasih baik terima kasih Pak jadi demikian ya Bapak Ibu jadi dengan bahasa Inggris tetap bisa kita terima yang penting kontennya lalu juga diciptakan atau ditulis oleh orang Indonesia jadi nanti silakan saja dikirimkan dulu dari link tree-nya yang kami berikan nah ini Pak berikutnya apakah ada adakah tautan untuk mengirim oh ya ada ya Bapak Ibu nanti dikirim ke link tree tolong lihat di chat itu ada dan paling gampangnya adalah mengikuti media sosial kami penerbit brin.co.ca di instagram penerbit brin di twitter juga ada di facebook juga ada ataupun tadi di youtube jadi bisa dicek ada link tree yang kami berikan nah ini Pak untuk pertanyaan berikutnya apakah si Pitas Brin yang mengirimkan karya juga diberikan honorium Pak ya terima kasih Mas Fadli jadi kami itu sudah mengajukan SBML untuk hal ini untuk fasilitasi si Pitas Brin untuk mendapatkan namun sayangnya itu tidak disujui oleh kementerian keuangan sehingga untuk si Pitas Brin tidak bisa namun jika ada eksternal si Pitas Brin yang mengirimkan dan berkolaborasi dengan Brin tentu masih memungkinkan tapi yang dinilai atau yang kita hitung ada yang pengusulnya yang diluar dari si Pitas Brin jadi mungkin perlu ditegaskan karena SBML-nya atau kami harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dari si Pitas Brin kita belum bisa memberikan insentif atau apresiasi dari karya yang dikirimkan demikian Mas Fadli baik terima kasih Pak jadi demikian Bapak-Ibu dari Brin tidak mendapatkan insentif tapi jika ingin mengirimkan naskah untuk diterbitkan itu tetap bisa diproses tetap akan kita lakukan jadi bedanya hanya tidak diberikan insentif karena ketentuannya demikian dari Kementerian Keuang Mungkin perlu ditambahkan juga Mas Fadli karena kita dalam proses akreditasi sebagai penerbit yang terakreditasi mungkin potensinya juga lumayan baik kalau nanti setelah diterbitkan dengan Brin penilaian atau apresiasi secara fungsionalnya juga cukup tinggi jadi kita dalam proses akreditasi sebagai penerbit ini ya betul Pak jadi itu informasi tambahan Bapak-Ibu bahwa tahun ini jananya penerbit akan diakreditasi sebagai upaya untuk memastikan atau menjamin proses editorial yang dilakukan oleh penerbit itu memang kredibel memang dapat dipertanggungjawabkan bahwa proses penerbitannya melalui step-step yang apa kaedah-kaedah penerbitan ilmiah yang baik itu tambahannya berikutnya nih ada video akusisi yang dikirim di periode 3 statusnya sudah diterima tapi belum dinilai apakah akan dilanjutkan oh iya Bapak-Ibu ini teknis ya jadi kalau sudah masuk nanti akan ada proses penilaian di bulan April ya nah ini Pak Pak Iom nih dosen dari kementerian lain bukan dikti juga bisa ya untuk mengusul dari guru apa syaratnya kita mendorong ya dari dosen maupun guru-guru dan beberapa juga sudah berjalan syaratannya apa ya tentu tadi ada kriteria-kriteria buku tadi jumlah minimal halamannya kemudian audio visual itu tadi 1 sampai 60 menit asal mengandung mengandung tadi ada pengetahuan ilmu pengetahuan teknologi kemudian kearifan lokal budaya lokal kita terima saja yang penting kita fokus pada konten pengetahuannya baik dalam bentuk buku maupun audio visual semakin begitu baik terima kasih Pak gitu ya Bapak-Ibu jadi pengusulnya bisa dari siapapun ya tadi sudah dipaparkan juga di Ayom jadi pengusulnya dari guru gak ada khusus perlakuan khusus gitu ya dari guru harus begini dari guru tidak ada jadi semua sama ikuti saja di link tri panduan untuk pengirim maskanya ataupun karya audio visual dan juga berikutnya apakah cerita rakyat juga termasuk dalam program aku cerita lokal ini Romo Hermen dari Labuan Baju silahkan Pak saya pikir ya pasti ya cerita rakyat itu bagian dari kearifuan lokal dan mungkin banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa diangkat di situ dan jika memang potensinya besar nanti mohon izin Romo Hermen kita bisa berkontak lebih lanjut ya kalau memang ada perlu pendampingan atau supervisi khusus untuk mengangkat secara audio visual mungkin kami persilahkan untuk bisa berkontak ataupun kalau jika Romo juga mempunyai karya dalam bentuk buku kami siap untuk menerima itu Romo terima kasih baik terima kasih Pak Yom bisa ya Pak Romo silahkan dikirimkan ya Pak jadi kami ada proses pendampingan walaupun karyanya nanti belum sesuai standar tapi kontennya menarik itu akan kami dampingi untuk bisa memenuhi standar yang kami minta yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Argo tadi ya satu tahun itu proses kita berdialog berdiskusi mendampingi hingga memenuhi persyaratan yang kita harapkan kontennya untuk kita sampaikan ke publik seperti itu ya Pak nah ini Pak juga menarik pertanyaannya sebenarnya terkait ya dengan pertanyaan tadi ya Pak mengapa ada karya yang diakusisi tetapi tidak mendapat insentif pada periode 2022 22 gitu ya ada yang 29 dan setarunya silakan Pak tadi seperti ya untuk civitas print tentu kita belum bisa tidak bisa memberikan insentif jadi yang diberikan insentif adalah pengusul di luar civitas print sehingga ada karya-karya yang mendapat insentif berikutnya nah berapa prosentasenya tergantung dari grid penilaian tadi makanya kami berusaha tadi ada sesuai dengan keputusan print ya atau nomor 176 tahun 2022 itu sudah ada kriteria-kriteria yang kalau kita ikuti berdasarkan kontennya berdasarkan kriteria-kriteria buku maupun audiovisual misalkan kedalaman substansi gaya struktur sistematika atau anatominya itu ada scoringnya sehingga kita bisa lihat dia sekian persen dan nanti ditetapkan di pleno penilaian akan berapa persen dari grid yang sudah kita tentukan secara umum mungkin begitu terima kasih baik terima kasih Pak Ayong selanjutnya ini teknis saya ingin menjawab saja Pak untuk pengajuan buku yang sudah terbit terbit apakah ada batasan tahun terbit maksimal sudah terbit tahun berapa ya Bapak Ibu sebetulnya secara prinsip kami membatasi lima tahun terakhir ya untuk buku-buku yang dikirimkan begitu pun dengan video ya itu dipanduannya seperti itu tetapi ada yang misalkan lewat dari situ biasanya kami akan lakukan penilaian-penilaian dan verifikasi itu kalau kami lihat itu konten yang menarik kami biasanya menawarkan untuk di-update informasi yang banyak jadi kita terbitkan ulang kalau buku ini jadi rata-rata yang kami terima batasannya adalah lima tahun terakhir lalu berikutnya ini apakah tanaman pagar dan manfaatnya bisa digunakan sebagainya apakah tradisi daerah juga bisa dan diakui di sini saya pikir sesuai tadi dari lingkup mengandung ilmu pengetahuan teknologi mengandung kearifan lokal mengandung tradisi budaya lokal sempat itu tentu inline atau sesuai dengan yang kami sasar sehingga antangannya adalah memunculkan memunculkan pengetahuan yang benar-benar lokal yang bisa ditonjolkan dan memang ada uniqueness ada sesuatu yang ini perlu kita setarikan kita perlu dokumentasikan dan pada suatu saat atau ke depan itu juga akan dilirik oleh para periset untuk melakukan kegiatan riset inovasi berikutnya jadi tidak ada masalah apapun terkait dengan ilmu pengetahuan lokal ataupun kearifan budaya ataupun kearifan lokal tradisi daerah itu tentu bisa kita angkat tinggal bagaimana kita menguatkan atau memunculkan substansi-substansi pengetahuan tersebut sehingga nanti sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian kita baik dalam bentuk buku maupun audiovisual mungkin cara umum begitu mas baik berikutnya ini bagaimana proses pengajuan materi untuk penerbitan buku dari hasil karya pribadi apakah harus sudah dalam bentuk proof dan hasil rehat jin saya langsung jawab saja ya Pak teknis ini maksudnya bisakah file bentuk lain ini apa jadi ini juga jelas yang penting kalau kami Bapak Ibu mengirimkan naskah berupa masih berupa manuskrip naskah dalam bentuk pengajuan manuskrip atau naskah buku itu tidak usah diapa-apain dulu yang penting pastikan Bapak Ibu sudah membaca ulang sebelum dikirim ke kami sudah baca ulang jadi tidak ada tipu-tipu kesalahan kesalahan jadi karena kalau kami lihat sekilas banyak tipunya itu sudah bisa disimpulkan penulisnya tidak serius belum dibaca dulu nyuruh orang baca jadi itu harus dipastikan Bapak Ibu mengirimkan naskah yang baik yang sudah dibaca tidak ada salah ketiknya penggunaan secara konsisten kalimatnya jelas jadi kami di penerbitannya di prosesnya juga ketika melakukan copy edit melakukan itu tidak banyak yang kita lakukan jadi itu Bapak Ibu jadi kirim saja berupa manuskrip teknis ada panduannya juga di situ ini banyak yang tidak memberikan nama jadi tadi instruksinya mungkin kita di depan kurang lengkap mungkin ini pertanyaannya Pak publikasi tanpa perlu kemudian ilmiah misalnya tema kesehatan pangan Bagaimana penerapannya Pak terima kasih Mas Wadi mungkin ini maksudnya adalah tadi yang dijelaskan kita semangatnya adalah pendokumentasian dan penelestarian pengetahuannya jadi kalau ada masyarakat yang memiliki pengetahuan baik itu berisi terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi kemudian budaya kearifan lokal itu bisa diangkat dan didekomunitasikan dan kita akusisi dalam bentuk tubuh maupun audio visual nah ini sebagai contoh sebagai contoh ketika di tahun 2022 kita mengundang konten kreator untuk berdialog dengan para riset-riset yang ada di pusat riset riset-riset sehingga ada beberapa lingkup tertentu misalkan peneliti energi bisa mengangkat tema-tema khusus yang bisa didokumentasikan dalam bentuk audio visual dan itu kita kolaborasikan untuk mendapatkan akusisi produk dalam bentuk audio visual berkait dengan tadi bidang-bidang riset tertentu cuman tentu tadi fokusnya adalah kita ingin mendapatkan yang dari masyarakat yang berisi ilmu pengetahuan teknologi kemudian tradisi dan karifan lokal jadi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi ya mungkin di bidang energi misalkan ada daerah tertentu yang punya apa karifan dalam mendapat mungkin mengelola pencahayaan lingkungannya misalkan secara spesifik atau dikolaborasikan dengan orang yang sudah melakukan riset tertentu kemudian menginformasikan di sana ada yang perlu diangkat sehingga mengundang para konten creator supaya bisa lebih konkret diwujudkan dalam bentuk audio visual jadi secara umum demikian terima kasih Pak Yong berikutnya artikel ilmiah tidak bisa ya Pak artikel ilmiah ke jurnal atau ke prosiding kita sudah clear buku dan audio visual next mohon info alur ikut dalam program ini harus menulis buku membuat dokumentasi dulu kemudian bila sudah jadi baru diajukan ya Bapak jadi dulu karyanya dikirimkan ke kita jadi jadi itu bisa sudah terbit atau masih berupa manuskrip belum terbit berikutnya boleh gak mengambil sumber tulisan atau video yang sudah diakusisi brain untuk dialihkan kebacaan anak atau komik dan didaftarkan ke program akusisi brain maksudnya sumbernya dari videonya oke maksudnya jadi referensi jadi referensi sendiri gitu ya jadi referensi tidak apa-apa ya Pak silahkan saja itu nanti kita akan lihat kontennya bagaimana kreativitas dari kreator dan penulis nah berikutnya ini Pak apakah video yang diterbitkan di print boleh kita upload juga di channel ya sudah sisibai boleh ya Pak jadi kita sudah jelas kita pakai sisibai yang penting bukan untuk kebutuhan komersil ya jadi kalau Bapak Ibu nanti taruh Youtubenya ditaruh di Bapak Ibu tapi Bapak Ibu dimonetize nah itu Bapak Ibu harus memberikan ada perjanjiannya itu ya jadi nanti Youtube Bapak Ibu yang ngaruh lalu harus ada dengan si kreatornya gitu ya bukan kebrin jadi kalau Bapak Ibu ada komersil di situ maka si kreator wajib mendapatkan haknya dari monetize Youtube Bapak Ibu itu ya karena kami penyebar luasannya itu non-komersial ya jadi kalau komersial itu ada urusannya tetap mengikuti undang-undang akhita tahun 2014 apakah video yang sudah diberikan oke jika video kita lolos akusisi menerima email terkait setuju atau tidak dan akusisi yang diberikan apakah kita bisa menawar terkait tidak Pak ya kita tidak menawar jadi setuju atau tidak aja gitu ya Pak pengusul periode 1 tahun 2023 sampai tanggal berapa pengusulan kita sepanjang waktu ya tiap hari kita terima jadi nanti ada sidang di April berarti yang sudah masuk per akhir Maret ya itu akan kita nilaikan di April selebihnya lewat gitu ya dan itu juga bisa jadi kita verifikasi ada yang kami minta lengkapi dan sebagainya jadi yang final terakhir secara data per Maret ya sepertinya sudah semua kita jawab nih Pak Iyong dan semuanya mengacu ke program pertanyaannya ya belum ke Pak Yoga dan Pak Juri mungkin terakhir mungkin Mas saya pikir dari sisi pertanyaan memang ada semangat Bapak Ibu untuk mengirimkan kontennya kalau kita lihat persyaratannya kan ya tidak terlalu berat begitu ya namun kita ingin fokus pada pengetahuannya tadi yang disampaikan Mas Argo dan Mas Yuristianto saya pikir contoh yang baik gitu kalau mau melulis buku terkait dengan mengangkat pengaturan lokal itu Mas Argo luar biasa mengangkatnya itu kita bisa apa tiru keberhasilan yang ada begitu juga dengan Mas Yuristianto mengangkat sesuatu yang simple tapi dalam dan ada konten yang yang layak untuk kita lestarikan jadi kita undang dari seluruh masyarakat baik guru dosen maupun masyarakat umum ya atau anak-anak muda konten kreator untuk bisa mengirimkan karyanya dan nanti ada sidang ada Maret mungkin nanti ada bulan pertengahan biasanya November yang terakhir kita lakukan tiga kali dan itu kita berpatokan sesuai dengan kriteria yang ada kita tetapkan kalau setuju kita ambil kalau tidak bisa kita lepas tapi intinya tadi ada keunggulan-keunggulan dan kemanfaatan yang sudah diangkat oleh Mas Argo dan Mas Yuristianto ini kan Mas terima kasih baik terima kasih Pak Ayom tambahannya ini ada yang kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung mungkin Pak Ayom ya Pak Ibu tapi sebagai catatan tadi bahwa poinnya berdasarkan evaluasi kami ya tadi ada sekian judul yang kita tolak itu yang perlu diketahui bahwa pertama adalah terkait plagiarisme gitu ya jadi terkait indikasi pelanggaran akcipta karya orang lain gitu ya lalu berikutnya juga kontennya mungkin visualisasinya terkait tarian gitu ya kesenian tapi pesan dari filmnya itu terkait perselingkuhan terkait konflik-konflik apa ya tapi yang kami harapkan itu pengetahuan lokal disitu bukan sekedar tempelan-tempelan saja tarian kesenian tapi pesannya tidak ada tentang pengetahuan lokalnya nah itu juga menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu highlight gitu ya jadi kalau bikin karya yang diangkat perspektifnya si penariknya dalam lestarikan atau tariannya yang hampir kunai tapi jangan cerita si lakonnya dari sisi perselingkuhannya percintaannya itu yang perlu dipahami itu yang banyak akhirnya kami tidak bisa kami terima gitu ya walaupun judulnya tarian gitu ya apa di dalamnya juga menampilkan kebudayaan-kebudayaan tapi kontennya di dalamnya itu tidak memuat pesan-pesan atau terkait informasi pengetahuan lokal baik Pak kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung ini kita ada waktu sampai 11.15 ya apa 11.30 ya jadi silakan Bu Esti silakan menyebutkan nama dari mana lalu sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan padat silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lingkungan yang ada di sana jadi saya lupa sukunya suku apa yang ada di Lampung Barat nah kebetulan buku-buku tersebut sudah terbit nah saya melihat syarat-syaratnya itu sangat apa yang kami susah dapatkan itu surat persetujuan dari Bapak Kepala Kebun Raya padahal itu kan dari beberapa kepala nah apakah nantinya kami bisa diskusi untuk buku ini karena menurut saya ini keanekaragaman hayati ada pemanfaatan ada buku anggrek ada buku apa tanaman pokoknya biodiversitas terus buku-buku tersebut juga sudah banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa unilah kalau kita bisa diakuisisikan bisa dipakai bisa disebarluaskan lagi terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Esti kita langsung saja jawab ya Pak silakan Pak ayo jadi secara umum sebenarnya kita bisa menerbitkan yang sudah diterbitkan asal tadi ada surat pernyataan memang kendalanya ketika kita mencari penerbit yang dulu dalam aspek legal supaya kita kan tidak dituntut menerbitkan kembali padahal haknya sudah diambil oleh penerbit sebelumnya kita memang butuh pernyataan beberapa kita dengan perguruan tinggi juga ada kasus rupa kita cari penerbit yang lama atau yang berwenang yang lama tidak ketemu cuman mungkin kalau nanti ada apa semacam solusi yang legal apakah ada pernyataan dari yang berwenang setelahnya atau seperti apa supaya menjamin menjamin bahwa benar-benar karya yang tadi itu secara legal kita bisa terbitkan ulang oleh prim yang kedua mungkin opsinya kalau memang ada konten-konten pengetahuan yang layak kita angkat apakah memungkinkan diangkat ulang dikemas ulang sehingga kita bisa memunculkan karya atau yang sebenarnya kita bisa layak terbitkan dan lepas dari kewajiban secara legal penerbitan sebelumnya mungkin dua itu alternatifnya kita perlu lihat secara surat tadi pernyataan pengantian yang kedua apakah itu bisa kita kemas ulang dan bisa diajukan bagian-bagian akusisi yang di tahun ini mungkin gitu terima kasih Pak Yon mungkin kalau tadi dikatakan juga banyak keterlibatan kepala-kepala Kebun Raya jadi diskusikan saja mewakili Kebun Raya mana yang mengajukan jadi salah satu saja dipilih silahkan berikutnya yang ingin pertanyaan tadi Bu Toresan dari Brau sudah Resan mana dia Bu tadi saya silahkan Bu Nur Esa dari Dinas Keputakaan Kabupaten Brau silahkan Bu Nur Seha Bu Nur Seha silahkan apa kabar Bu masih di mute masih di mute silahkan Bu apa kabar Pak Alhamdulillah baik Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini mungkin ada satu hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan ini bagaimana misalnya yang drama kolosal di Kabupaten Brau ini kan setiap tahun itu ada peringatan apa hari jadi misalnya ya hari jadi Kabupaten Brau nah itu biasa ditampilkan drama kolosal terkait masalah kerajaan yang ada di Kabupaten Brau itu apakah bisa itu kita nanti itu kan seperti apa Pak terus bagaimana prosedurnya nah biasanya yang nanganin itu dari teman-teman pegiat literasi yang ada di Kabupaten Brau dan pernah saya mengikuti itu kurang lebih setengah jam setengah jam drama tersebut yang disampaikan itu biasanya disampaikan pada saat hari jadi Kabupaten Brau atau hari jadi karena disini ada dua kerajaan yang ada di Kabupaten Brau yaitu kerajaan Gunung Tabur dan kerajaan Sambalium nah itu yang dibuatkan drama kolosal itu ini itu pertanyaan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Nur saya silakan Pak ayo mungkin bengkel karya atau apa bisa kita inginkan terima kasih Mas Fad tadi luar biasa terima kasih Bu Nur saya kemarin juga menyambut tim kami luar biasa terima kasih jadi tadi kalau kita mengacu pada lingkup dari penggantian lokal tentu itu sejalan karena bagian itu ada karifan lokal ada tradisi ada budaya yang di dalamnya syarat atau banyak nilai-nilai atau value-value lokal yang perlu kita angkat dan kita perlu setarikan dan jika memang Kabupaten Perrau ingin menonjolkan ingin memang ada program khusus menonjolkan apa keunggulan-keunggulan lokal kita siap Ibu untuk berkolaborasi jadi kalau bisa disubmit kami juga tadi ada apa semacam untuk meningkatkan kolaborasi kita munculkan bengkel karya kami bisa dampingi untuk mungkin melihat angle-angle tertentu supaya tadi penekanan pada konten-konten value-value nilai-nilai tradisi bisa diangkat jadi mungkin kita siap jika Ibu atau Kabupaten Perrau akan mengirimkan karya tersebut dan kami siap berkolaborasi atau mendampingi jika diperlukan untuk apa pengembangan atau pembuatan karya tersebut terima kasih Ibu Nurseha baik Pak terima kasih baik terima kasih Pak Ayom ada banyakannya mungkin kita kasih kesempatan satu orang lagi jika masih ada yang ingin di bertanya lebih lengkap atau ada yang masih ingin diperjelas kami persilakan satu orang lagi untuk bertanya secara langsung ya silahkan Pak Retang Wahangara salam kenal Bapak silahkan Pak ya Mas Padli terima kasih saya kebetulan berasal dari Sumba tadi ya Pak berbicara mengenai masyarakat dari Sumba ini Mas saya tadi menelanjutkan mengenai penerjemahan tadi karena saya kira begini loh Mas banyak sekali terdisi-disi lokal yang ditulis oleh peneliti asing dan aksesnya itu kan sangat terbatas Thomas jadi tidak tidak banyak orang yang belajar bahasa Inggris dan bisa belajar dalam bahasa Inggris dan bagi saya itu adalah harta yang harus kita dalam tanda kutip kita harus rebut kembali dong biar diteliti mengenai kita kok kita sendiri nggak tahu isinya kan menjadi lucu maka saya kalau Brini sempat memikirkan bagaimana agar karya-karya itu kita bisa akses semakin banyak orang Indonesia semakin akses akhirnya itu hal yang yang penting juga gitu jadi dan saya sendiri juga adalah seorang penerjemah dan dengan senang hati mau melakukan itu karena kita mengatakan kita harus tahu tentang budaya kita orang belajar tentang budaya kita tetapi kita tidak tahu gitu kan bagi saya mungkin Brini bisa pikirkan khususnya di bidang pengetahuan lokal itu aja mas Fadir saya hanya memperkuat pertanyaan saya yang tadi terima kasih mas baik terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak mungkin poinnya seharusnya memang kalau penelitian asing sesuai dengan peraturan yang ada apalagi terkait dengan budaya begitu ya memang harus apa ada ada perizinannya dulu ada kelirian etiknya sendiri kalau yang baru-baru ke depan kelihatannya sudah terkelola dengan baik pasti Brini sudah mendapatkan itu mungkin ini adalah yang dimaksudkan dulu-dulu pak ya jadi ada semacam koleksi kami juga pernah menemukan di perpustakaan kami itu ada ternyata VOC itu pernah meminjam uang begitu ya dalam bahasa Belanda begitu ya dan itu kalau digali lebih dalam mungkin kita bisa melihat lebih dalam sejarah-sejarah kita nah dalam konteks itu kalau memang ada sumber dayanya kita bisa dalami begitu cuman masalah masalah kita ini sekarang kan karena apa di program akusi pengatahan lokal tidak memungkinkan untuk penerjemahan cuman kami pernah berdiskusi dengan kami punya organisasi riset apa agama dan bahasa dan sastra pak dan satu-satunya pusat riset sastra itu di dalamnya kepala pusat riset kepala organisasi itu menawarkan kalau memang ke depan memang ada sesuatu yang perlu kita garap bersama beliau-beliau siap begitu untuk kolaborasi untuk mengangkat dan bahkan tadi di tempatnya Pak Amat Parosi pun di Balai Pustaka itu banyak karya seperti itu yang memungkinkan kita kolaborasikan dan dengan riset kita kemudian kita tulis bersama begitu ya dengan Pak Retang dan lain-lain saya pikir kalau kita bisa dengan semangat sama-sama untuk melestarikan pengetahuan yang ada kita bisa lakukan secara bersama-sama terima kasih Pak Retang poinnya terima kasih Pak Yom atas informasinya nah ini terakhir adalah Mas Javad yang juga present dari tadi kita kasih kesempatan silahkan Mas Javad ya halo terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb saya dan tim adalah peserta dari program akuisisi periode terakhir 2022 dan Alhamdulillah kami karya-karya kami ada yang lolos yang saya mau tanyakan mungkin tadinya saya mau ngechat ini aja tapi kayaknya tadi saya gak tahu sistemnya jadi kurang eh apa gak ke input chat pertanyaan saya makanya saya chat lewat langsung aja untuk kuotanya berapa ya Mas per tahun gitu atau per periode ada batasan gitu kuota masuknya karya gitu apakah ada 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 kuota-kuota tertentu atau ya memang dilihat di nilai dari grade-grade yang tadi sudah Mas sampaikan aja gitu dan untuk audio visual berapa terus yang buku berapa gitu aja paling terima kasih banyak baik-baik terima kasih Mas silahkan Pak Yom jadi kalau tahun lalu itu kita ditargetkan untuk yang secara total kan kita akusisi seluruh pengetahuan tapi dalam apa kerangka anggaran Direkturat kami ditargetkan 500 karya gitu ya jadi kami berhasil hanya sekitar 300 sekian gitu ya eh sorry 400 ya 488 yang dengan insentif gitu tapi yang totalnya ada 526 nah kuota itu berbasis anggaran dan anggaran itu kami asumsikan dengan nilai rata-rata karya yang kita bisa munculkan dalam prakteknya sebenarnya slot anggarannya masih sisa gitu tapi yang 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 kriteria yang kita bisa beri insentif tidak ada gitu belum munculkan sehingga atau belum selesai dinilai gitu prosesnya sehingga kita tahun lalu tidak terserap seluruhnya gitu jadi sekitar 3,2 miliar di tahun ini kita asumsinya dengan dengan kategori penilaian maksimal gitu sekitar 322 judul baik audiovisual maupun buku jadi harapannya kita bisa memaksimalkan hal tersebut dan mudah-mudahan bisa tercapai semua 322 secara insentif kita bisa bisa disibitikan semua tapi kita berikan untuk tadi untuk tahun ini kita berusaha benar-benar ingin meningkatkan kualitasnya gitu dari sisi konten pengetahuannya maupun kemasan produk yang kita akusisi mungkin begitu Pak Jawad jadi tahun ini 322 terima kasih Pak Yop begitu Pak jadi secara pencet saya jempolkan bahwa kami tidak mengotak-ngotakan buku berapa audiovisual berapa gitu ya periode target berapa tapi dari 300 itu kami punya target kami bagi 3 tapi dalam praktiknya itu tetap yang akan menentukan adalah hasil verifikasi dan penilaian gitu ya jadi bisa jadi yang nilai yang disampaikan Pak Yop tadi kami menjaring dari awal tahun sebanyak-banyaknya untuk kita seleksi untuk kita umumkan kalau ada 200 dan lolosnya 150 ya 150-nya di perda 1 jadi tergantung tapi kami upayakan menjaring sebanyak-banyaknya sejak awal tahun mungkin itu masih oh dari PR dari print yang present lagi terakhirnya sekali ya karena kita sampai 12.30 Suyami silakan Bu Suyami ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh izin izin bertanya kalau misalnya yang ingin kita ajukan itu buku yang sudah berbentuk cetakan tapi belum dalam bentuk elektronik ya itu harus dibentuk apa dulu apakah difoto atau dibagaimana dibagaimanakan karena terbitan tahun-tahun kemarin kan belum ini belum terbiasa dengan e-book itu saja terima kasih baik terima kasih Bu Suyami mohon saya jawab ya Pak untuk teknis ini jadi Bu Suyami kalau bukunya sudah pernah diterbitkan ya Bu ya di penerbit lain ya Bu iya di penerbit dulu terbitnya itu mendapat bantuan dari Ford Foundation oke kalau ada diterbitkan ke penerbit lain ya iya tapi harus dilihat yang Ibu kirimkan itu ke penerbit atau ke percetakan itu dua hal yang berbeda ya Bu jadi kalau penerbit kalau penerbit ada proses editorialnya nanti ada dia punya ISBN dan sebagainya dan Ibu harus mendapat izin dari penerbitnya ya mendapatkan izin untuk program agosisi yang dikirim ke kami adalah file PDF-nya ya bukan buku yang terjetanya jadi file PDF yang Ibu dapat dari penerbitnya ya jadi bukan dipotong-potong lalu disken gitu ya sendiri tapi file PDF yang memang Ibu dapatkan dari penerbitnya dan berserta surat persetujuan dari penerbitnya kalau misalnya itu tidak ada karena terbitnya sudah cukup lama tetap saja Bu karena itu kan diterbitkan oleh pihak lain ya karena ketika sudah diterbitkan itu maka pemilik akibatnya itu jadi dua si penerbit dan Ibu gitu ya dan penulis maksudnya ini maksudnya bentuk PDF-nya kalau memang belum ada enggak bisa di si scan-scan di PDF itu enggak bisa ya enggak bisa jangan pokoknya itu kan juga bukti bahwa memang dari penerbitnya ACC ya segala macam itu ya Bu ya terima kasih baik kami rasa sudah cukup banyak yang kita tampung ya pertanyaan dan diskusinya dan semoga memberikan cukup informasi kepada para peserta dan ini juga kita terima kasih Pak Ahmad Faruhi bisa mengikuti sehingga siang hari ini yang nanti akan kita tindak lanjuti kolaborasi untuk perluas ya Pak penyebar luasan buku mungkin dari cetaknya juga gitu ya namun sebelum nanti kita akhiri kami minta waktunya Pak Ayung untuk menyampaikan closing statementnya sebelum kita kembalikan ke Mbak Dian ya closing statement diskusi ya di setiap hari ini silahkan Pak terima kasih Mas Fati untuk saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga khususnya tadi ada Mas Argo dan Mas Mas Yuris yang juga menjadi narasumber sebagai champion-champion kita sebagai contoh yang baik yang bisa dibutuhi oleh Bapak Ibu terakhir tentu kami ingin selalu meningkatkan kualitas dari akusisi kami dengan menyertakan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama tadi melestarikan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dan mengundang semua dan harapannya sudah dimilai sejak lagi tahun 2020 dan di print tahun ke-2 upaya kami peningkatan prioritas dan kolaborasi yang lebih erat bisa menghasilkan karya-karya akusisi pengetahuan yang lebih baik dan punya dampak kedepannya baik secara literasi pengetahuan maupun bermanfaat untuk pengembangan riset inovasi ke depan mungkin itu terima kasih Mas Fadil terima kasih Pak Ayung juga kami cakapkan terima kasih Mas Rizyanto Argo atas sharing dan berbagian berbagi informasinya tadi apa yang disampaikan Pak Ayung terkait dengan program ini silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut dan persiapkan naskah-naskahnya atau karya-karyanya dengan bisa diusulkan ke kami baik Bapak Ibu demikian diskusi dari tiga topik yang terkait dengan akusisi tadi pengantar program akusisi lalu juga sharing pengalaman dari para konten kreator yang terpilih untuk itu saya kembalikan ke Mbak Dian KOMC untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya terima kasih dan ucapkan Pak Ayung Pak Juri dan Pak Argo dan semuanya bila-bila tiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Mas Fadji Suendra sebagai moderator pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber Bapak Ayung Widi Paminto Bapak Argo Wikromo dan Bapak Yurisyanto Dewangga dan terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang sangat menarik dari pagi sampai siang hari ini semoga diskusi kali ini bisa memberikan insight bagi kita semua terkait akuisisi pengetahuan lokal baik Bapak untuk acara selanjutnya yaitu penutupan kick-off series pertama ini yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hariono selaku deputi fasilitasi riset dan inovasi kepada Bapak Agus Hariono dengan hormat kami persilahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam berkah untuk kita semua yang kami hormati Pak Ayung sebagai Direktur Story Multimedia dan Penelitian Ilmiah para narasumber Tegor Mas Yuris Tianto kemudian tadi ada dari Direktur Balai Pustaka dan Dekat FKIP Universitas Jember terima kasih atas kesediahannya untuk hadir dari awal sampai akhir di pertemuan pagi hari ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Kepala Brin dan juga dijelaskan lebih detail oleh Pak Ayung bahwa program akusisi pengelolaan lokal yang sudah dikelola oleh Brin sejak tahun 2022 ini diharapkan nanti bisa mengumpulkan jejak-jejak pengetahuan yang ada di Indonesia baik itu bentuknya buku maupun bentuknya audiovisual tugas kita sebagai penulis pembuat konten kreator atau pembuat audiovisual adalah mendokumentasikan semua konten pengetahuan yang ada di negeri ini sehingga kita bisa memberikan literasi sains bagi publik karena publik sangat-sangat membutuhkan konten-konten yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini agar mereka semuanya bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan literasi sainsnya untuk kita semua melalui program ini diharapkan nanti seluruh kekayaan sumber ilmu pengetahuan sumber budaya lokal dari seluruh penjuru tanah air ini dapat terjaga dan terkonservasi secara baik di kita di Indonesia ini sehingga nanti kita bisa menjadi rujukan karena Indonesia ini boleh dibilang sebagai lokasi laboratorium yang begitu menarik baik itu di sisi sumber daya alam di sisi pengetahuan lokal lainnya seperti bahasa budaya dan sebagainya sehingga nanti semua masyarakat dunia dapat berkolaborasi dengan perisian Indonesia untuk menggali sumber-sumber pengetahuan yang ada di Indonesia tentu tim kami akan mengelola semua itu dengan baik termasuk tadi ya meseleksi tidak semua proposal atau produk itu bisa diterima nanti ada jenjang-jenjang penilaiannya dan diharapkan di tahun 2023 ini akan jauh lebih banyak nantinya ya produk-produk yang bisa diusulkan kepada kami mungkin kalau dari nama akusisi pengotahan lokal bagi sebagian orang belum mengerti apa sih isi akusisi pengotahan lokal ini mungkin nanti di tahun ini kita bisa membuat approach-approach yang berbeda dengan topik-topik yang tertentu sehingga nanti potensi pengotahan lokal yang masih tersimpan di Bapak Ibu Sembah ini bisa terangkat secara nasional maupun internasional melalui program ini kemudian kalau kita lihat datanya hingga saat ini sebagian besar pengusul program akusi pengotahan lokal ini berasal dari BRIN dan dari Perguruan Tinggi dan Kementerian Lembaga masih relatif sedikit produk-produk yang diusulkan dari asosiasi atau komunitas atau bahkan dari non-afili non-afili atau individu-individu karena individu juga bisa mengirimkan kepada kami tidak melalui sekolah tidak melalui perusahaan bisa langsung diusulkan kepada kami kami yakin dari komunitas dan dari individu-individu ini pasti juga banyak potensi ilmu pengetahuan lokal yang sudah didokumentasikan oleh para praktisi yang ada di individu maupun di komunitas atau asosiasi nah diharapkan nanti dari sumber-sumber ini tahun ini akan lebih banyak lagi produk yang masuk kepada kami sehingga kekayaan dokumentasi ilmu pengetahuan ini akan menjadi lebih banyak di tahun-tahun berikutnya dan upaya kolaborasi ini nantinya mungkin Pak Ayam Pak Adli tahun ini bisa dibuat call per tematik mungkin ya misalnya tematik terkait bahasa misalnya sehingga orang akan mengumpulkan data-data atau produk-produk audiovisual atau produk buku yang terkait dengan bahasa ini langsung dikirim saat itu karena eye-catchingnya terlihat orang akan mengerti bahwa kita sedang mengumpulkan produk-produk pengetahuan yang terkait bahasa mungkin juga nanti terkait kesehatan budaya kesehatan budaya obat herbal di daerah-daerah pasti akan berbeda-beda nah itu kalau kita kumpulkan jadi satu jadi sesuatu kekayaan yang luar biasa yang mungkin bisa mengalahkan Chinese Medicine atau Ayuverda di India karena Indonesia pasti akan jauh lebih kaya terdiri dari berbagai macam suku yang mempunyai kebiasaan terkait dengan kesehatan di daerahnya masing-masing belum lagi nanti terkait pangan pangan lokal kemudian energi yang ada di daerah-daerah atau topik-topik lain terkait dengan kebiasaan budaya ini yang mungkin nanti perlu kita gali lebih serius lagi di tahun 2023 kalau tahun 2022 kemarin kita ditargetkan 500 produk saya yakin tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi meskipun targetnya belum keluar ya Pak Ayung dan Pak Padli jadi Bapak-Ibu sekalian saya sangat senang hari ini saya lihat tadi di apa zoom ini lebih dari 250 peserta ya sampai pagi ini sampai 200 masih tetap hadir ya harapannya ini di pertemuan kedua dan ketiga nanti partisipasi dari masyarakat masih tetap tinggi harapannya Pak Ayung bisa sekaligus melunching di pertemuan-pertemuan berikutnya kira-kira apa yang akan di tematik-tematik yang akan di launching di akusisi pengotoran lokal dan silahkan Bapak-Ibu sekalian mengakses data-data yang sudah disampaikan linknya seperti apa hasil-hasil dari akusisi ini sehingga nanti bisa dimanfaatkan bisa kita nilai buku apa sih yang paling banyak di-download kemudian film apa yang paling banyak dilihat di-like sehingga nanti itu bisa menjadi pembelajaran bagi kami masyarakat itu membutuhkan pengetahuan seperti apa dan kita bisa memberikan manfaat literasi sains kepada masyarakat dengan seluas-luasnya dan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras kemudian para peserta kick-off program akusisi pengotoran lokal yang hari ini seri ke-1 kelihatannya tiap perbu seri ke-2 tanggal 15 seri ke-3 nanti bawa-ibu sekarang silakan hadir lagi karena akan dijelaskan lebih detail lagi kalau tanggal 8 itu terkait dengan audiovisual tanggal 15 terkait dengan buku jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih detail kira-kira untuk mengusulkan ke program ini seperti apa celah-celahnya seperti apa ya clue-cluenya seperti apa akan didapatkan di seri-seri berikutnya dan dengan mengucap Alhamdulillah irambil alamin dengan ini kick-off program akusisi pengotoran lokal BLIN secara resmi ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC Mbak Dian terima kasih Pak atas penutupan kick-off seri pertama ini baik Bapak dan Ibu izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu kalian bahwa kami akan menyelenggarakan webinar seris dengan topik webinar penjaringan konten pengetahuan lokal dalam bentuk audio visual pada tanggal 8 Februari 2023 dan webinar seri ketiga dengan topik webinar penjaringan konten pengetahuan lokal dalam bentuk buku pada tanggal 15 Februari 2023 jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu mencatat tanggalnya untuk dapat berpartisipasi dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran dan informasi terkait program akuisisi pengetahuan lokal BRIN dapat diakses di link 3 akuisisi BRIN dan akses informasi seputar terbitan video kegiatan dan acara penerbit BRIN lainnya di media sosial yang terdapat pada bio Instagram at penerbit.brin dan di link 3 penerbit underscore BRIN Bapak Ibu juga dapat membaca buku elektronik terbitan penerbit BRIN di penerbit .brin .go .id slash press slash catalog atau yang mau tanya-tanya terkait program akuisisi pengetahuan lokal dapat mengiringkan emailnya terutama untuk akuisisi buku dapat di-emailkan melalui ke akuisisi at rmpi .brin .go .id dan untuk akuisisi audiovisual dapat dikirimkan ke email akuisisi visual at rmpi .brin .go .id Baiklah Bapak dan Ibu kita sampai pada penghujung acara sekian acara webinar pada hari ini saya meminta maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan atas segala kekurangan sekali lagi saya Dian Agustina izin undur diri terima kasih dan salam sehat selalu untuk kita semua saya tutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu siang-siang ditanyai istri siang ini sudah makan atau belum usai sudah pertemuan webinar kita kali ini sekian wassalamualaikum terima kasih teman-teman cakep terima kasih terima kasih Bapak Bapak semuanya terima kasih terima kasih semuanya Bapak Ibu terima kasih semuanya mohon izin live terima kasih Ibu izin live mas Argo kawasan Bu Ani waduh waduh Ani ya 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 makasih makasih mas makasih iya makasih ya mas Argo ya lebih asa juga nggak apa-apa dah kalau sekarang udah di Brin walayah tau hebat kok Brin itu tinggal menunggu pension mas lalu buka pension itu tetap semangat ya nggak apa-apa kok nantinya itu nanti apa untuk nanya-nanya tentang artikel ya mas Argo siapa yang punya WC ya atau nomor nomor hilang ya mas aduh masuk tau omong ya tak omong kenegin rapopo podo baik 0 8 1 227 8341 27 8 3 4 4 1 kosong siap 0 8 1 227 83 4 1 kosong yang 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 siap